Towsan Mountain Star dari Three Bay River System, lantai 9 Eternal Tower. Avatar jiwa esensi Mengcuan tiba dan membolak-balik barang yang tak terhitung jumlahnya yang dijual oleh menara abadi. Satu Evodia Mystic Realm, token Holy Mountain of Painting. Mengcuan memilih apa yang dia inginkan. 10.000 kubus. Suara dingin dan kuat terdengar dari atas. Mengcuan sudah siap. Gunung suci lukisan adalah peninggalan lukisan yang ditinggalkan oleh Daolord Evodia. Itu juga merupakan tanah harta karun di Sungai Ruang Waktu. Itu sekarang ditempati oleh Seven Tribulation Eminence, Manor Lord Centaurea. Manor Lord Centaurea juga secara permanen menempatkan Master Poison Eye untuk menjaganya. Kultifator manapun dapat mengunjungi gunung lukisan suci. Namun, biaya masuknya adalah 10.000 kubus. Tidak ada batasan waktu. Biaya setiap pembudidaya 10.000 kubus untuk mengunjungi gunung suci lukisan. Seribu pembudidaya bernilai 10 juta kubus. Sangat mudah bagi Seven Tribulation Eminensis untuk mendapatkan harta. Mengcuan menghela nafas dalam hati. Ada puluhan ribu kesengsaraan ke-6 di Sungai Ruang Waktu. Bahkan ada lebih banyak lagi yang mulia kesengsaraan ke-5. Meskipun ada banyak peluang di Sungai Ruang Waktu, dan rerun Mahadewa lukisan bukanlah formulasi khusus, masih banyak yang bersedia menghabiskan 10.000 kubus. Bagaimanapun, itu adalah rerun Mahadewa yang ditinggalkan oleh yang mulia kesengsaraan ke-8. Sumber daya di Sungai Ruang Waktu ditempati oleh para ahli terkuat. Evodia Mystic Realm adalah dunia mistik yang diciptakan oleh Daolord Evodia. Gunung suci lukisan terletak di dalamnya. Suara mendesing. Evodia Mystic Realm tidak melarang orang luar untuk berkunjung, jadi mengcuan dengan mudah tiba di Evodia Mystic Realm. Ini adalah dunia pemandangan yang indah. Saat mengcuan tiba, seorang tetua kurus muncul dari udara tipis. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki mata perak, dan memancarkan aura dingin. Dia jelas bukan seseorang yang mudah bergaul. Namun, tetua bermata perak itu tersenyum saat melihat mengcuan. Jadi itu adalah City Lord Iskelem. Salam, mata racun senior. Mengcuan sangat rendah hati. Ini adalah puncak essence Soul Six Tribulation Eminence yang sangat dia kagumi. Mengcuan tidak mengagumi kekuatannya, tetapi apa yang telah dia lakukan. Sangat sedikit orang di River of Spacetime yang berani berselisih dengan faksi-faksi top seperti Blackfin Hall, Shadowlands, dan Darkstar Guild. Namun, Master Poison Eye adalah salah satunya. Poison Eye sebenarnya adalah Tribulation Eminence yang sangat baik hati. Karena Blackfin Hall sangat gila, Poison Eye tidak bisa mentolerirnya. Dia berulang kali menggagalkan skema Blackfin Hall dan menderita balas dendam tanpa henti Blackfin Hall. Siapapun yang dekat dengan Poison Eye bisa terlibat. Oleh karena itu, Poison Eye mengubah namanya dan menjadi lebih tertutup. Manor Lord Centauria sangat memikirkan Master Poison Eye dan berdiri di depan untuk melindunginya. Manor Lord Centauria adalah orang dengan koneksi paling banyak di antara tujuh kesengsaraan Eminensis. Orang-orang yang berhutang budi padanya adalah Celestial Tyrk Myriad Star, Hall Lord White Avian, dan hampir sepuluh kesengsaraan ketujuh Eminensis lainnya. Dengan melangkah maju untuk melindungi Poison Eye, dia membuat hidupnya lebih mudah. Ini adalah tanda Gunung Suci Lukisan. Mengcuan segera mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada pihak lain. Tuan Kota Iskelem, Anda bisa datang ke Gunung Suci Lukisan kapan saja di masa depan tanpa batasan waktu. Wajah Kaku Master Poison Eye menunjukkan senyuman. Lukisan Daolord Evodia benar-benar mengesankan. Meskipun saya telah menjaga Evodia Mystic Realm selama lebih dari 30 ribu tahun, saya masih menemukan lukisan-lukisan ini dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. City Lord Iskelem, Anda juga merupakan Eminensis kesengsaraan jiwa esensi. Anda dapat meninggalkan Avatar Essence Soul di sini secara permanen untuk mempelajarinya. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang perlu disebutkan sebelumnya. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Evodia Mystic Realm. Karena itu, Anda dibatasi untuk bergerak dalam radius setengah juta kilometer di sekitar Gunung Suci Lukisan. Anda tidak dapat memasuki tempat lain. Mengcuan mengangguk. Saya mengerti. Ikuti aku, Master Poison Eye secara pribadi memimpin Mengcuan saat mereka terbang. Dengan kecepatan terbang mereka, mereka tiba dalam waktu kurang dari 5 detik bahkan dengan kecepatan santai. Itu Gunung Suci Lukisan. Poison Eye menunjuk ke gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Satu sisi gunung telah diiris dengan bersih. Dinding gunung yang datar tingginya 45 ribu kilometer dan lebarnya puluhan ribu kilometer. Ada lukisan besar di dinding gunung. Ketika Mengcuan mengalihkan pandangannya ke mereka, dia merasa seperti semut yang ditekan oleh dunia. Kepalanya terasa pusing. Kamu tidak bisa melihatnya secara keseluruhan, kata Master Poison Eye segera. Total ada 33 lukisan di dinding gunung. Setiap lukisan setidaknya mengandung hukum Origins. Jika dilihat secara keseluruhan, 33 lukisan tersebut dapat menjadi satu kesatuan karena adanya hubungan antara auranya. Bahkan yang mulia kesengsaraan ketujuh akan merasa pusing dan merasa tak tertahankan ketika mereka melihatnya. Anda harus mempelajarinya secara terpisah. Bahkan lukisan yang ditinggalkan memiliki kekuatan seperti itu. Mengcuan menghela nafas dengan takjub. Betul sekali. Setiap lukisan ditinggalkan oleh Daolort Evodia berdasarkan wawasannya yang berbeda-beda. Mereka bahkan dari periode yang berbeda dalam hidupnya, kata Poison Eye. Beberapa lukisan digambar dengan jarak ratusan juta tahun, tetapi 33 lukisan itu sekarang menjadi satu. Terpisah ratusan juta tahun. Mengcuan tercengang. Meskipun dia tahu tentang gunung suci lukisan, dia tidak tahu detailnya. Mata racun tuan mengangguk. Saya sangat terkesan dengan Daolort Evodia. Itu sebabnya saya dengan hati-hati menyelidiki sejarahnya. Lukisan-lukisan ini dibuat oleh Daolort Evodia pada waktu yang berbeda. Lukisan terakhir dibuat lebih dari 700 juta tahun yang lalu. Daolort Evodia masih hidup. Lebih dari 3 juta tahun yang lalu, dia muncul di alam semesta kita sekali. Mungkin suatu hari, dia akan muncul lagi dan meninggalkan lukisan ke-34 di gunung. Mengcuan mengangguk. Meskipun yang mulia kesengsaraan ke-8 tidak bisa benar-benar abadi, mereka benar-benar bisa melompat keluar dari sungai waktu. Ini memungkinkan mereka untuk hidup dalam periode waktu yang berbeda atau bahkan alam semesta yang berbeda dengan mudah. Mengcuan merasa agak iri ketika memikirkannya. Daolort Evodia telah muncul 3 juta tahun yang lalu. Mungkin waktu berikutnya dia muncul adalah ratusan juta tahun kemudian. Masih ada sebelas pembudidaya lain yang melihat gunung suci lukisan, kata Poison Ai sambil tersenyum. Berkultivasi di sini. Jangan ganggu pembudidaya lainnya. Jangan melampaui setengah juta kilometer. Selain itu, tidak ada batasan lain. Aku akan mengingat aturannya, kata Mengcuan. Poison Ai mengangguk dan tersenyum sebelum terbang ke kejauhan. Dia mendarat di sebuah gua tempat tinggal yang membentang 1 kilometer. Dia juga menghabiskan seluruh waktunya mempelajari lukisan itu. Mengcuan tidak terburu-buru untuk mendirikan gua tempat tinggalnya. Sebagai gantinya, dia pertama kali melihat gunung lukisan suci. Saya akan melihat sepintas dulu. Meskipun Mengcuan merasa tercekik saat memindai seluruh lukisan, dia masih tertarik dengan salah satu lukisan. Sebuah lukisan dengan Chaos Hall sebagai intinya. Mengcuan melihat lukisan itu. Dia paling memahami garis keturunan Chaos Hall. Seni lubang kekacauan ini membentang lebih dari 4.000 kilometer. Lukisan itu sangat rumit. Jejak setiap goresan yang digunakan untuk menggambar lukisan itu terlihat jelas. Itu jelas dilukis di dinding gunung, tetapi Mengcuan bisa melihat lapisan spasial yang berbeda. Dia sekarang bisa merasakan semua lapisan spasial. Lukisan ini mempengaruhi semua lapisan spasial, lukisan menakjubkan yang menggabungkan banyak lapisan struktur. Dari persepsi spasialnya, Mengcuan sepertinya melihat lubang kekacauan hitam yang nyata. Lubang kekacauan hitam terus-menerus berputar dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Jika seseorang melihatnya dari permukaan yang datar, mereka akan melihat jejak lukisan yang gelap dan dingin yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah berudu yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tengah lukisan itu. Saya akan melihat lukisan-lukisan lainnya. Meskipun Mengcuan memiliki dorongan yang kuat, dia tidak terburu-buru untuk mempelajarinya. Sebaliknya, dia melihat lukisan berikutnya. Lukisan berikutnya adalah sepasang mata besar. Dari tanda yang tak terhitung jumlahnya pada lukisan itu, orang dapat mengatakan bahwa Daulort Evodia mungkin telah menghabiskan waktu yang lama untuk melukisnya. Setiap lukisan sangat merangsang Mengcuan. Lukisan adalah untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Itu benar-benar berbeda dari mempelajari hukum ruang waktu. Sebagai orang yang juga suka melukis, Mengcuan bisa melihat dunia dari sudut yang berbeda, sehingga dia bisa memahami pikiran Daulort Evodia saat melukis. Hah! Lukisan ini, Mengcuan hanya melihat sepintas pada setiap lukisan. Ketika dia melihat lukisan ke-20, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ini karena semua lukisan Daulort Evodia sebelumnya sangat luas dan rumit. Rasanya seperti menatap langit berbintang yang tak berujung. Jumlah struk mencapai ratusan juta. Mengcuan bisa memahami ini. Bagaimanapun, lukisan-lukisan ini mengandung hukum Origins. Bahkan ada banyak hukum Origins dan hukum spasial. Mereka secara alami rumit dan misterius. Adapun lukisan ke-20, itu adalah lukisan yang sangat sederhana. Hanya dalam enam sapuan, lukisan itu terbentuk secara alami. Lukisan itu terlihat sangat sederhana pada awalnya, tetapi setiap goresannya sangat dalam. Enam pukulan menghasilkan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Saya menemukan lukisan ini lebih sulit untuk dipahami. Sebagai seorang pelukis, Mengcuan mengerti bahwa lukisan yang rumit lebih mudah untuk dipahami. Namun, lukisan di depannya jauh lebih sulit untuk dipahami. Namun, lukisan ini harus memiliki esensi yang lebih mendalam. Mengcuan melihat lebih dekat sebelum menoleh untuk terus melihat lukisan lainnya. 33 lukisan 32 adalah lukisan yang sangat rumit. Hanya ada satu lukisan sederhana. Lukisan-lukisan ini menarik aura masing-masing, membentuk keseluruhan yang sempurna. Aku akan mengambil waktuku. Mengcuan tidak terburu-buru. Dia mendarat di kaki tebing gunung dan melambaikan tangannya, mendirikan tempat tinggal gua biasa yang membentang satu kilometer. Disinilah dia akan berkultivasi. Di dalam gua tempat tinggal, ada sebuah ruangan dengan jendela yang terbuka lebar. Mengcuan yang sedang duduk bersilabisa dengan jelas melihat gunung suci lukisan melalui jendela. Saya akan fokus pada garis keturunan Chaos Hall terlebih dahulu. Mengcuan sangat berpikiran jernih. Dia memiliki wawasan paling banyak dalam aspek ini, jadi dia secara alami harus menghabiskan lebih banyak usaha untuk itu. Sebanyak 6 dari 33 lukisan berisi hukum Chaos Hall. Hanya satu dari mereka yang hanya berisi hukum Chaos Hall. Mengcuan melihat seni lubang kekacauan. Dari berbagai sudut. Dari sudut datar. Dari sudut pandang silsilah petir. Dia melihat lukisan itu dari sudut yang berbeda. Bakat Mengcuan dalam melukis sangat tinggi. Samar-samar dia bisa mengerti mengapa Daolord Evodia melukis seperti ini. Setidaknya, Mengcuan dan Daolord Evodia memiliki beberapa kesamaan dalam melukis. Wawasan ini dikuatkan dengan harta Great Cell Eternal dan kultifasinya di Clear Spring Mountain. Avatar Essence Soul di Earth Cloud Mystic Realms Realms Palace yang menghabiskan lebih dari setengah Origins Essence Soul-nya menyimpulkan wawasan ini dengan kecepatan 10x. Tabrakan wawasan yang berbeda secara alami memunculkan beberapa wawasan lagi. Lukisan ini adalah lukisan permukaan datar. Saya juga bisa mencoba melukis. Dengan pikiran, dunia jiwa esensi Mengcuan memadatkan energi menjadi materi, membentuk selembar kertas putih yang memenuhi sebagian besar ruangan. Mengcuan mengulurkan tangan dan mengambil kuas. Ujung kuas mengembun tinta secara alami. Setelah beberapa pemikiran, dia meletakkan kuas dan mulai melukis. Dia pertama kali mencoba menyalin lukisan itu, tetapi Mengcuan merasa sedih dan tidak nyaman. Setelah melukis selama 10 menit, Mengcuan mengerutkan kening dan menyingkirkan kuas dan kanvasnya. Selembar kertas besar di depannya diam-diam hancur. Karena kultivasi saya terlalu kurang. Ini tidak cocok untuk saya salin. Saya hanya akan melukis wawasan saya sendiri. Mengcuan mulai melukis lagi. Kali ini, dia melukis wawasannya dari seni lubang kekacauan. Imajinasi bebas sangat berbeda dengan melukis dengan melukis secara pribadi. Mengcuan memperdalam pemahamannya tentang seni lubang kekacauan. Betul sekali. Begitulah seharusnya. Itu karena Daolort Evodia mengeluarkan wawasannya tentang hukum lubang kekacauan sehingga menjadi seni lubang kekacauan. Dengan menggali wawasan saya, saya bisa menggunakan lukisan itu sebagai perbandingan. Lebih bermanfaat untuk mengumpulkan wawasan baru. Mengcuan menjadi semakin bersemangat saat dia melukis. Saya akan melukisnya secara terpisah. Wawasan yang diperoleh dari sudut yang berbeda akan dibagi menjadi lukisan yang berbeda. Pertama-tama saya akan menggambar dari sudut Void Domain. Mengcuan membenamkan dirinya dalam lukisan. Mengcuan melukis dengan bebas dari sudut Void Domain. Lukisannya seperti jurang yang gelap. Dari sudut Void Walk, dia menggambar garis. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya membuat jantungnya berdebar, seolah-olah mereka membawanya menuju nirvana. Dari sudut Void Control, itu adalah gambar yang tersegmentasi. Semakin jauh, semakin kacau dan gelap jadinya. Perspektif keadaan partikel mengcuan dapat memasuki keadaan partikel setelah memahami hukum petir adalah cara lain untuk melihat dunia. Dari sudut ini, lukisan itu terdiri dari titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut hukum petir, apa yang digambar mengcuan adalah pusaran yang dibentuk oleh petir yang tak terhitung jumlahnya pusaran yang tampaknya melahap segalanya. Mengcuan menghabiskan tiga tahun melukis lima lukisan. Itu membuatnya merasa seperti dilahirkan kembali. Pemahamannya tentang hukum lubang kekacauan semakin dalam, dan pemahamannya tentang hukum tata ruang menjadi jauh lebih menyeluruh. Mengikuti lima sudut ini, saya bisa melukis pada tingkat yang lebih dalam. Mengcuan membenamkan dirinya dalam kegembiraan melukis. Di aula di Dark Star Space, sekelompok anggota menangani intelijen. Cari tahu di mana City Lord Iskelem, Mengcuan, berada, perintah sosok tinggi berjubah tipis. Baik, yang mulia kesengsaraan ke-6 yang pandai karma menyelidiki daerah itu. Dengan Mengcuan menjadi salah satu target perburuan tingkat kedua dalam daftar Dark Star Guild, mereka akan memeriksa lokasi semua avatarnya setahun sekali. Dari lokasinya, orang bisa menebak apa yang sedang dilakukan Mengcuan. Apakah dia berkultivasi dalam pengasingan, menjelajahi Rerun Mahadewa, atau apakah dia memasuki tanah harta karun yang misterius. Begitu mereka menentukan bahwa ada nilai dalam menjarah, Guild Dark Star akan segera mengambil tindakan. Banyak avatar tubuh aslinya ada di Three Bay River System, Clear Spring Island, Valley of Spacetime, dan Evodia Mystic Realm. Salah satu avatarnya selalu berada di tempat misterius di zona sungai Taedong. Itu belum bergerak sama sekali. Kami telah menyelidiki zona sungai Taedong sebelumnya. Earth Cloud Mystic Realm diduga ada di sana, kata Eminence yang gemuk. Sosoknya dianggap normal di Dark Star Space. Di dunia luar, tubuh aslinya lebih dari 10 juta kali lebih besar dan jauh lebih jahat. Dia telah berkultivasi selama ini dan tidak pergi ke Rerun Mahadewa atau harta karun. Sosok kurus itu sedikit mengernyit. Tubuh dan avatar asli Mengcuan yang dibudidayakan di berbagai tempat pasti tidak akan membawa harta apapun. Itu tidak layak bagi mereka untuk mengambil tindakan. Selidiki Chang Li lagi, perintah sosok kurus itu. Chang Li juga merupakan salah satu target perburuan Dark Star Guild. Dia juga menduduki peringkat kedua. Guild Dark Star sangat yakin bahwa Chang Li memiliki harta yang berharga. Namun, Chang Li terlalu licin. Guild Dark Star tidak pernah berhasil mengepungnya. Guild Dark Star curiga bahwa Chang Li telah memahami hukum yang dapat memprediksi masa depan. Yang cubi Eminence merasakan sejenak dan berkata, tubuh sejati alam luar Chang Li telah meninggalkan lembah ruang waktu. Dia seharusnya berada di tanah leluhur Sarang Phoenix. Tanah leluhur Phoenix, anggota lain di Aula terkejut ketika mereka mendengar itu. Dia pergi ke Sarang Phoenix sebagai orang luar. Para Phoenix sangat memikirkannya. Para anggota ini iri dan cemburu. Naga dan burung Phoenix adalah dua bentuk kehidupan khusus dengan warisan terkaya di sungai ruang waktu. Bagi orang luar untuk memasuki tanah leluhur Phoenix, sudah pasti bahwa mereka telah mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan. Persepsi karma saya telah terpengaruh, tetapi saya masih dapat memastikan bahwa dia ada di sekitar Sarang Phoenix. Orang luar dilarang mendekati tanah leluhur Sarang Phoenix, jadi ada kemungkinan besar dia ada di dalam. Yang mulia yang gemuk sangat yakin. Sosok tinggi berjubah tipis itu mengangguk. Nyonya Phoenix Tracer dari Phoenix memiliki hubungan yang luar biasa dengan Changli. Tebakanmu seharusnya benar. Waktu berlalu, sudah 125 tahun sejak Mengcuan tiba di Gunung Suci lukisan. Mengcuan telah tenggelam dalam kultifasinya. Dia memahami hukum ruang waktu di Clear Spring Island dan mempelajari hukum harta abadi di Archean Aeon Realm. Mengcuan memverifikasi wawasannya satu sama lain, memungkinkan dia untuk memahami seni lubang kekacauan dari semua sudut. Dia melukis emosi yang diperoleh dari setiap sudut. Lingkungan Earth Cloud Mystic Realm membuat esens soul-nya halus. Mengcuan memiliki 10 kali lipat lebih banyak waktu untuk belajar. Mengcuan menikmati melukis semua lukisan. Dari perspektif keadaan partikel, dunia juga tidak dapat diprediksi. Di alam mistis awan bumi, avatar jiwa esensi Mengcuan berubah menjadi sambaran petir. Itu ada dalam keadaan partikel, dan ia memperlakukan dirinya sendiri sebagai partikel kecil saat mengamati dunia. Dari sudut ini, sebuah rumah menjadi seribu kali lebih besar dari bintang yang tertinggi. Itu terdiri dari partikel yang tak terhitung jumlahnya. Setitik debu seperti bintang, dan yang terakhir terbentuk dari partikel yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, sapuan kuas saya harus berubah lagi. Di gua tempat tinggal di kaki gunung suci lukisan, Mengcuan yang berada di sebuah ruangan meletakkan kuasnya lagi. Setiap pukulan tampak seperti satu titik, tetapi setiap titik terasa seperti berenang. Mereka juga memiliki ekor. Sebuah titik dengan ekor membuatnya tampak seperti kecebong. Cer, itu sangat mirip dengan berudu yang tak terhitung jumlahnya di gunung suci seni lubang kekacauan lukisan. Namun, pekerjaan Mengcuan tidak serumit berudu yang tak terhitung jumlahnya di seni lubang kekacauan. Lukisannya memiliki lebih sedikit variasi. Itu adalah kecebong yang disederhanakan dengan hanya satu titik dan satu ekor. Titik-titik bervariasi dalam ukuran, dan jarak di antara mereka bervariasi. Ekornya juga tipis atau tebal, panjang atau pendek. Arahnya juga berubah. Kecebong yang disederhanakan yang tak terhitung jumlahnya mulai memengaruhi ruang waktu, membentuk pusaran gelap. Mengcuan tampak tidak sadar saat dia membenamkan dirinya dalam lukisan. Saat lukisan itu dibuat, dampak pada ruang waktu menjadi lebih besar dan lebih besar. Kecebong yang disederhanakan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berenang ketika pusaran hitam yang terbentuk mulai melahap sekitarnya. Bam! Lukisan itu meledak. Kanvas biasa tidak bisa lagi menampung lukisan seperti itu. Mengcuan duduk di sana dalam keadaan linglung, tetapi berudu yang tak terhitung jumlahnya berenang di matanya. Ini adalah, hukum kesengsaraan ke-6 lainnya. Pikiran Mengcuan bergemuruh saat hukum kesengsaraan ke-6 terbentuk sepenuhnya. Sudut mulut Mengcuan melengkung menjadi senyuman. Matanya berisi kecebong yang tak terhitung jumlahnya yang berenang. Beberapa kecebong ada yang berkelompok, ada yang tersebar, dan ada yang saling bertabrakan sebagai permainan. Jadi saya sudah menangkapnya. Mengcuan mengangkat kepalanya dan melihat melewati jendela. Dia melihat bunga liar tumbuh di dalam dinding gua. Kelopak ungu muda dengan cepat mengembang di mata Mengcuan itu diperluas oleh miliaran kali. Dia melihat ruang partikel, inti partikel, dan objek dengan berbagai ukuran di dalam inti partikel. Dia kemudian terus memperbesar hingga miliaran kali. Suara mendesing. Semuanya menjadi bola kecil yang tak terhitung jumlahnya. Benda-benda seperti bola ini sangat kecil. Mereka adalah objek terkecil di seluruh sungai ruang waktu. Ketika dia berada di ranah kesengsaraan ke-5, Mengcuan samar-samar bisa merasakannya. Dia bisa merasakan keberadaan mereka lebih jelas lagi di alam kesengsaraan ke-6. Ini adalah materi terkecil di alam semesta. Semuanya dibentuk olehnya. Ini adalah landasan energi masa alam semesta. Mengcuan sudah lama memahami hal ini. Baik itu air biasa, batu, logam, api, sinar matahari, harta alam semesta yang langka, harta kesengsaraan ke-8. Baik itu manusia lemah, binatang buas, tribulation eminensis yang kuat, atau makhluk terlarang. Sebutir pasir kecil, bintang besar, lubang kekacauan misterius, bintang primordial yang legendaris. Semua objek yang diketahui, bahkan objek yang tidak diketahui, diakui terdiri dari materi terkecil dari jenis ini. Materi yang sangat kecil ini pada akhirnya akan membentuk hal-hal yang berbeda melalui kombinasi yang berbeda. Itu adalah yang terkecil dan disebut Lepton. Hukum Lepton adalah hukum yang menjerat Lepton bersama-sama. Bagaimana sekelompok Lepton bisa hidup berdampingan, tarik-menarik, tumbukan, kombinasi, tolakan keterikatan antara Lepton sangat rumit. Sangat sulit untuk mengamati mereka hanya sejumlah kecil yang mulia kesengsaraan ke-5 yang pandai dalam pengamatan yang mampu melakukannya. Itu bahkan lebih sulit untuk sepenuhnya memahami hukum keterjeratan Lepton untuk Lepton berinteraksi yang tak terhitung jumlahnya. Enam hukum sirkulasi Lepton yang saya temukan telah menyatu dan menjadi hukum Lepton. Mengcuan menghela nafas. Lubang kekacauan yang gelap melahap segalanya. Semua materi dan energi akan direduksi menjadi Lepton kecil sebelum dimakan oleh lubang kekacauan. Kecebong yang dilukis Mengcuan adalah Lepton yang dimakan oleh lubang kekacauan. Meskipun Lepton adalah bola mutlak, ekornya adalah hukum keterikatan mikroskopis yang telah digambar Mengcuan. Beberapa saling menarik, beberapa saling tolak, dan beberapa bertabrakan. Saya hanya ingin melukis lubang kekacauan yang lebih realistis, tetapi akhirnya saya benar-benar menggambar hukum Lepton. Mengcuan agak senang. Hukum kesengsaraan ke-6 juga memiliki perbedaan kekuatan. Hukum kesengsaraan ke-6 terkuat yang diakui publik adalah hukum tata ruang. Adapun hukum Lepton, itu juga merupakan hukum kesengsaraan ke-6 yang sangat kuat. Dalam hal ancaman, itu di atas hukum petir. Dalam hal tubuh abadi, di alam kesengsaraan ke-6, pembudidaya yang telah memahami hukum masa lalu memiliki tubuh abadi. Mereka yang memahami hukum Lepton juga memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Hukum Lepton tubuh abadi memungkinkan seseorang untuk mengubah tubuh dan jiwa esensi mereka menjadi Lepton sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mereka dapat mempertahankan kendali mutlak atas tubuh dan pikiran mereka, memberi mereka kejernihan penuh. Biasanya, apa yang disebut pemusnahan musuh dan mereduksinya menjadi ketiadaan sebenarnya adalah bentuk akhir dari pemusnahan. Ini karena semuanya terdiri dari Lepton. Mengcuan memahami hal ini. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, mereka hanya bisa mengurangi musuh menjadi Lepton. Menghancurkan sesuatu menjadi Lepton. Pikiran esensi solnya akan benar-benar menghancurkan sesuatu menjadi Lepton. Kesengsaraan ke-6 biasa yang mulia juga akan dimusnahkan kesadarannya. Namun, pengontrol hukum Lepton dapat mengontrol Lepton yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk kluster Lepton. Mereka bisa mempertahankan kesadaran dalam keadaan berkerumun, mempertahankan kekuatan puncak dalam bentuk Lepton. Abadi dan tidak dapat dihancurkan, Hukum Lepton. Bintang gunung seribu. Mengcuan berjubah hitam dan berambut putih maju selangkah dan tiba di kehampaan yang luas dan gelap. Hukum Lepton. Mengcuan sangat gembira. Suara mendesing. Tubuhnya benar-benar hancur. Jiwa esensinya juga hancur, menghilang menjadi ketiadaan. Di mata kesengsaraan ke-6, Mengcuan telah direduksi menjadi Lepton yang tak terhitung jumlahnya. Menuju ketiadaan. Tapi kenyataannya wash. Suara mendesing. Lepton yang tak terhitung jumlahnya saling mempengaruhi. Meskipun mereka adalah partikel terkecil, mereka tidak terpisah sepenuhnya. Sebaliknya, mereka berkumpul dan membentuk gugus Lepton. Mereka memiliki kesadaran yang bersatu kesadaran mengcuan. Suara mendesing. Intim Tillion Slepton bergerak sebagai kelompok Lepton, sama-sama mencapai kecepatan cahaya. Hal ini menyebabkan seluruh kluster berubah. Kadang-kadang, mereka akan membentuk batu seukuran jari. Kadang-kadang, itu akan meluas ke ukuran nebula. Gugus Lepton bergerak dengan kecepatan tinggi, mengabaikan segalanya. Suara mendesing. Gugus Lepton melewati sebuah planet tandus, benar-benar menghancurkan planet dan mereduksinya menjadi Lepton. Suara mendesing. Gugus Lepton terbang yang nakal akhirnya mengembun lagi, membentuk seorang pria berjubah hitam, berambut putih. Saya bisa berkumpul dan bubar seperti biasa. Saya bisa berubah menjadi Lepton setelah bubar. Di alam kesengsaraan ke-6, hanya seseorang yang telah memahami hukum tata ruang yang dapat menghancurkan tubuh abadiku. Mengcuan mengerti ini. Tubuh abadi hukum Lepton sangat menakutkan. Yang mulia kesengsaraan ke-6 biasa seperti manusia yang menebas setitik debu di langit ketika berhadapan dengan pengontrol hukum Lepton. Yang terakhir tidak bisa terluka sama sekali. Sebelumnya, hukum tubuh abadi yang lalu dan hukum Lepton tubuh abadi mewakili dua ekstrim dari kesengsaraan ke-6. Satu terkait dengan waktu, sementara yang lain terkait dengan materi. Namun, jika mengcuan menemukan hukum spasial, hukum Lepton tidak akan mampu menahannya. Di bawah kendali absolute space, seseorang dapat mengontrol pergerakan setiap Lepton. Hal ini dapat menyebabkan klaster Lepton saya menyebar tanpa pola apapun. Kesadaran saya juga akan hancur karena media yang kurang. Mengcuan memahami hal ini. Dia harus mengendalikan Lepton untuk membuat dirinya lengkap dan kesadarannya juga ada. Jika Lepton tidak dapat dikendalikan dan menyebar tanpa pola apapun, kesadarannya tidak akan ada. Avatar ini secara alami akan mati. Butuh beberapa waktu bagi pengontrol hukum tata ruang untuk membunuh tubuh abadi dari seseorang yang telah memahami hukum masa lalu. Namun, membunuh Lepton lau undiing bodi itu mudah. Mengcuan akan sepenuhnya ditundukkan. Bagaimanapun, Lepton sangat bergantung pada ruang. Selain seseorang yang menggunakan ruang absolut, tidak ada yang bisa melukaiku di alam kesengsaraan ke-6. Mengcuan tahu ini dengan sangat baik. Hukum Lepton tidak diragukan lagi merupakan hukum yang sangat kuat. Hukum petir dan hukum Lepton cocok. Mengcuan menjentikan lengan bajunya. Sambaran petir menyambar kehampaan dan Lepton di kehampaan. Setelah memahami hukum Lepton dan memahami kedalaman keterikatan Lepton, Mengcuan dapat dengan mudah menghancurkan kelompok Lepton musuh. Kekuatan destruktifnya juga meningkat secara signifikan. Saya dianggap sulit untuk dihadapi di antara puncak kesengsaraan ke-6. Mengcuan tersenyum. Dengan kekuatan ofensifnya yang kuat, hukum Leptonnya tubuh abadi, dan banyak avatar jiwa kesengsaraan ke-6nya, dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Sadovin Walker. Setelah memahami hukum Lepton, saya memiliki kesempatan untuk memahami dua hukum asal-usul hukum tak terukur dan hukum materi. Mengcuan memahami hal ini. Hukum tak terukur adalah satu langkah lebih jauh dari hukum Lepton tubuh abadi. Itu menyatu dengan kedalaman ruang waktu, memungkinkan gugus Lepton untuk sepenuhnya tersebar di sungai ruang waktu. Tidak peduli bagaimana musuh menyerang, sulit bagi mereka untuk menghancurkan tubuh abadi yang tersebar di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, pengontrol hukum yang tak terukur dapat memadatkan avatar dengan kekuatan tempur di mana saja di alam semesta. Hukum materi benar-benar berbeda. Ini mempelajari fusi Lepton. Lepton yang berbeda dapat membentuk zat yang berbeda. Yang lebih lemah seperti tetesan air dan tanah. Yang lebih kuat seperti harta kesengsaraan ke-8. Harta karun abadi yang legendaris juga dianggap dibentuk oleh Lepton. Pengendali hukum materi menggunakan Lepton sebagai dasar untuk memahami kedalaman fusi materi. Akhirnya, tubuh seseorang menjadi tubuh menakutkan yang hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan. Para ahli yang telah memahami hukum materi secara publik diakui memiliki tubuh terkuat di antara mereka yang telah memahami hukum asal. Namun, hukum petir tidak banyak berguna untuk kedua hukum asal ini. Oleh karena itu, tujuan saya masih hukum Chaos Hall. Mengcuan sekarang telah memahami hukum petir dan hukum Lepton. Seiring dengan wawasan yang diperolehnya tentang hukum tata ruang, hukum lubang kekacauan secara bertahap mulai terbentuk. Di sebuah gua tempat tinggal di kaki gunung suci lukisan. Mengcuan bersemangat dan senang setelah memahami hukum kesengsaraan ke-6 yang kuat. Saya akan terus melukis. Mengcuan memandang gunung suci lukisan dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan kanvas besar. Ini juga merupakan rampasan perang yang dia peroleh ketika dia menyapu puluhan Tribulation Eminensis dan ratusan Imperial Lord dari Blackfin Hall. Biji berharga senilai lebih dari 300 kubus telah diiris dan diratakan oleh Mengcuan dan digunakan sebagai kanvas. Saat lukisan itu mendekati lubang kekacauan yang sebenarnya, kertas yang dipadatkan oleh dunia jiwa esensinya tidak bisa lagi menahan kedalamannya. Sudah 280 tahun sejak Mengcuan datang ke gunung suci lukisan. Mengcuan melihat lukisan di kanvas besar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan menyekal lukisan itu sebelum menghela nafas. Dia berdiri dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan papan gambar, kuas, dan barang-barang lainnya. Mengcuan berjalan keluar dari ruangan, maju selangkah, terbang menuju gunung suci lukisan, dan mendekati dinding gunung. Saat dia terbang, Mengcuan melihat lukisan besar dari dekat. Saya merasa telah mengumpulkan cukup banyak wawasan, tetapi saya masih tidak dapat memahami hukum tata ruang. Mengcuan agak jengkel. Dia telah lama memahami tiga prinsip hukum tata ruang. Dia telah mempelajari enam lukisan hukum lubang kekacauan di gunung suci lukisan berkali-kali. Dia bahkan mencoba melukis lukisan lainnya. Dia sering merasa telah memperoleh wawasan baru, tetapi banyak wawasan yang diperolehnya tidak dapat menghasilkan perubahan kualitatif. Dia tidak dapat menemukan hukum tata ruang yang lengkap. Rasanya sangat dekat, tetapi juga sangat jauh. Perasaan terjebak di kemacetan ini sangat tidak nyaman. Ini seperti melihat pantulan bulan di air. Saya bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya, Gumam mengcuan dengan lembut. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat budidaya berikutnya. Di antara sembilan lahan kultivasi dalam rencananya, gunung lukisan suci berada di urutan kedua. Mungkin tempat kultivasi baru bisa membantu. Dia, suara mendesing. Setelah mendarat, dia melambaikan tangannya dan meletakkan gua tempat tinggalnya. Setelah itu, mengcuan terbang menuju pintu keluar alam mistik Evodia. Tuan Kota Iskelem, apakah kamu sudah pergi? Master Poison Eye yang telah menyempurnakan alam mistik Evodia dan bertanggung jawab untuk menjaganya muncul di sampingnya. Kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Sudah waktunya untuk pergi, kata Mengcuan. Sebagai Essence Soul Tribulation Eminence, kamu memiliki banyak avatar Essence Soul. Mungkin lebih baik meninggalkan avatar Essence Soul di sini untuk mengamati dan belajar, kata Poison Eye sambil tersenyum. Tidak perlu. Mengcuan menggelengkan kepalanya. Aku akan datang lagi. Dia memutuskan untuk berhenti melihat lukisan untuk sementara. Dia akan mempelajarinya ketika wawasannya semakin dalam. Lagipula, menurut rencananya, dia harus fokus pada kultivasi di setiap sudut dari sembilan lahan kultivasi. Mata racun senior, selamat tinggal. Mengcuan melirik tuannya. Poison Eye bisa dianggap sebagai orang yang paling kejam untuk melawan Blackfin Hall di antara Six Tribulation Eminensis saat ini. Dengan kekuatan puncak kesengsaraan ke-6 dan sarana avatar Essence Soul, dia membuat Blackfin Hall menderita kerugian besar. Ini, Blackfin Hall juga berusaha membalas dendam berkali-kali, menyebabkan Poison Eye menderita banyak luka yang tidak mudah diobati. Dikatakan bahwa umurnya telah sangat berkurang karena ini. Setelah memahami hukum Lepton, Indra Mengcuan menjadi jauh lebih tajam. Samar-samar dia merasa bahwa Poison Eye tidak terlalu jauh dari akhir hidupnya. Meskipun Six Tribulation Eminensis memiliki perlindungan homeward mereka sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mati, hanya sedikit orang di alam luar yang berani menentang Blackfin Hall. Mengcuan dipenuhi dengan kekaguman atas perbuatan Master Poison Eye. Poison Eye tersenyum dan menganggup ketika dia melihat Mengcuan pergi. Gunung suci lukisan. Master Poison Eye berbalik untuk melihat gunung yang jauh. Biasanya, seseorang dapat dianggap sebagai yang mulia kesengsaraan ke-6 jika mereka memahami dua hukum kesengsaraan ke-6. Master Poison Eye telah lama memahami tiga hukum kesengsaraan ke-6. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus memahami hukum asal dan mengubah dunia jiwa esensi saya sebelum saya dapat mengeluarkan kekuatan dalam diri saya. Namun, memahami hukum asal terlalu sulit. Poison Eye menghela nafas dengan lembut dan mundur selangkah ke gua kecilnya untuk melanjutkan kultivasi. Dia sudah pergi ke tempat kultivasi yang bisa dia datangi. Dia juga telah mencoba peluang yang tersedia baginya. Bahkan lebih sulit baginya untuk meningkat setelah berkultivasi begitu lama. Nebula Sungai Es berada di urutan ketiga dari sembilan lahan budidaya yang dipilih Mengcuan. Mengcuan melintasi satu sistem sungai demi satu, melakukan perjalanan lebih cepat dari biasanya di sungai ruang waktu. Mengcuan muncul dalam kehampaan gelap dan melihat nebula yang gemerlap di kejauhan. Nebula Sungai Es. Mengcuan menoleh. Ini adalah nebula yang agak luas. Nebula itu indah dan indah. Dengan cara Mengcuan, dia samar-samar bisa melihat sungai di kedalaman nebula, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya mendengar bahwa Nebula Sungai Es adalah tempat gua kesengsaraan ke-8 yang misterius berada. Mengcuan tahu bahwa tempat ini sangat istimewa. Beberapa tempat khusus di sungai ruang waktu ditempati oleh berbagai faksi. Misalnya, mempelajari Gunung Suci lukisan membutuhkan 10.000 kristal esensi alam luar sebagai biaya masuk. Namun, beberapa tempat tidak ditempati. Misalnya, tidak ada yang berani memonopoli Finn Mountain. Tetapi berbagai faksi membatasi penyebaran informasi karena bahayanya terlalu besar. Misalnya, tidak ada yang ingin memonopoli nebula Sungai Es karena itu tidak perlu. Nebula Sungai Es sangat istimewa. Begitu seseorang memasuki nebula, mereka akan hilang. Mereka tidak akan bisa keluar dari sana, mereka juga tidak akan bisa mencapai Sungai Es. Hanya dengan memahami hukum spasial mereka tidak akan terpengaruh oleh nebula. Mereka bisa melangkah ke Sungai Es, tetapi mereka masih tidak akan bisa melangkah ke istana yang terletak di Sungai Es. Dikatakan bahwa seseorang harus memahami hukum ruang dan waktu sebelum mereka dapat masuk ke dalam istana. Saya akan mencobanya. Dengan pikiran, Mengcuan segera menghasilkan avatar esensi sol. Dia tidak berencana untuk keluar hidup-hidup saat masuk. Oleh karena itu, dia secara alami mengirim avatar jiwa esensi yang tidak membawa harta apapun. Suara mendesing. Tubuh sejati alam luar Mengcuan menyaksikan dari jauh. Avatar esensi sol berjubah hitam dan berambut putih terbang ke nebula yang luas. Tanpa halangan apapun, Mengcuan dengan mudah terbang ke nebula. Sungguh cantik. Mengcuan terbang di nebula. Astaga! Tanpa peringatan apapun, Mengcuan diteleportasi dari pinggiran nebula ke kedalaman nebula. Nebula ini telah memindahkan saya ke sini. Mengcuan agak heran saat dia mencoba untuk terus terbang. Setelah terbang beberapa saat, kekosongan nebula yang berubah memungkinkan Mengcuan muncul ratusan miliar kilometer jauhnya. Desir, 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 desir. Mengcuan terus terbang menuju inti, tetapi dia muncul di lokasi yang berbeda secara acak. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Setelah terbang selama lebih dari satu jam, posisinya di nebula masih terus berubah. Saya akan mencoba mendekati sungai S. Semakin dekat ke sungai S, semakin besar pengaruh kekosongan itu. Oleh karena itu, semakin dekat seseorang dengan sungai S, semakin tinggi pencapaian seseorang dalam kehampaan. Ini terutama terjadi di area 5.000 kilometer di sekitar sungai S. Pengaruh kekosongan itu sangat menakutkan. Saya akan mencobanya, membubarkan. Mengcuan terpecah menjadi kelompok lepton. Gugus lepton menyebar. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mempertahankan kesadarannya bahkan ketika gugus lepton menyebar hingga jarak setengah triliun kilometer. Tapi kali ini, sebagian kluster lepton diteleportasi saat menyebar, menyebabkan struktur asli kluster lepton hancur. Of, bagian gugus lepton yang telah diteleportasi jauh segera menghilang karena sedikitnya yang mereka miliki. Gugus lepton yang tersisa segera menyatu dan mengembun menjadi mengcuan berambut putih dan berjubah hitam. Sepotong kecil avatar jiwa esensi saya terpotong. Mengcuan berkedip. Dengan kecepatan pemulihan jiwa esensinya, dia secara alami pulis secara instan. Hukum lepton tidak berguna di sini. Saya masih harus mengandalkan hukum tata ruang untuk mendapatkan wawasan. Mengcuan melepaskan dunia jiwa esensinya dan menyebarkannya untuk menyelimuti sekelilingnya. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam kehampaan. Mengcuan telah lama memahami tiga prinsip hukum tata ruang. Setelah melukis selama bertahun-tahun, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hukum tata ruang. Jadi Mengcuan samar-samar menemukan beberapa pola dari perubahan kehampaan nebula. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Mengcuan sangat maju. Langkah lain. Meskipun ada kesalahan sesekali, Mengcuan tiba dalam jarak 1.500 km dari sungai es dalam 10 menit. Mampu datang dalam jarak 1.500 km berarti wawasan saya tentang hukum tata ruang tidak buruk. Mengcuan tersenyum dan dengan hati-hati mengamati sungai es. Dia bisa dengan jelas melihat sungai es dari jarak 1.500 km. Ini adalah sungai yang membentang ratusan ribu km tanpa akhir yang terlihat. Air sungai itu berwarna hijau muda. Di atas air ada gunung es yang mengambang. Gunung es yang lebih kecil tingginya sekitar puluhan kilometer, sedangkan yang lebih tinggi-tingginya lebih dari 500 km. Gunung es perlahan melayang di sungai, tidak pernah berhenti. Mengcuan bisa melihat mayat di dalam gunung es tipis yang mengambang. Menurut Intelligent Eternal Tower, ada sungai es di kedalaman nebula. Ada gunung es di sungai es, dan ada mayat di setiap gunung es. Mengcuan dengan tenang mengamati dan dengan hati-hati menatap kekejauhan. Legenda mengatakan bahwa ada sebuah istana jauh di dalam sungai es. Tidak ada di sungai es yang bisa dihancurkan. Bahkan Seven Tribulation Eminensis tidak bisa memotong sudut gunung es bahkan ketika menggunakan semua kekuatan mereka. Mereka juga tidak bisa mengambil airnya. Seseorang tidak dapat memperoleh harta apapun di sini. Juga tidak ada peluang kultivasi. Seseorang tidak bisa pergi begitu mereka masuk. Oleh karena itu, tidak ada vaksi yang menempati tempat ini. Mengcuan tersenyum. Essence Soul Tribulation Eminensis bisa dengan santai mengirim avatar Essence Soul untuk menyelidiki tempat ini. Tapi physical body Tribulation Eminensis tidak bisa melakukannya. Saya telah memperluas wawasan saya. Saatnya fokus pada kultivasi. Mengcuan fokus berjalan melalui nebula dan dengan hati-hati merasakan perubahan dalam kekosongan nebula. Dunia jiwa esensinya menyebar, dan dia menggunakan kedalaman hukum tata ruang untuk melawan pengaruh kekosongan nebula. Dia mencoba yang terbaik untuk berjalan menuju sungai es. 1500 km, 1400 km, 1350 km. Dia semakin dekat dan dekat. Kadang-kadang, dia akan gagal dan diteleportasi ratusan miliar kilometer jauhnya, tetapi Mengcuan bertahan. Mengcuan mengangguk sedikit. Tempat ini cukup cocok untukku. Nebula sungai es tidak memiliki hukum tata ruang yang memandunya. Itu hanya formasi susunan yang dibentuk oleh kesengsaraan kedelapan yang misterius untuk mencegah orang luar mendekat. Kekuatan formasi susunan lebih kuat di sekitar istana sungai es. Namun, Mengcuan sudah mengumpulkan banyak wawasan. Baginya, dia tidak membutuhkan bimbingan. Dia memiliki cukup panduan dari katalog void. Sebagai gantinya, dia perlu memecahkan formasi Arai Nebula sehingga dia bisa membiasakan diri dengan penggunaan kedalaman hukum tata ruang. Pemahaman Mengcuan tentang hukum tata ruang menjadi mengcuan fokus pada kultifasinya. Sementara itu, di bintang yin tertinggi di zona sungai Razor Clam Square yang jauh. Ada tempat tinggal gua yang agak tersembunyi di sini. Tempat tinggal gua membentang setengah juta kilometer, dan itu juga dilindungi oleh formasi susunan besar. Bahkan Yang Mulia Kesengsaraan kelima akan mati jika mereka salah masuk. Di sudut gua tempat tinggal adalah sekelompok besar bangunan melingkar. Setiap bangunan melingkar membentang lebih dari seratus kaki. Bangunan melingkar ini adalah tempat tinggal para Imperial Lord. Seorang Raja Kekaisaran tinggal di setiap gedung. Tuan Kekaisaran ini memiliki penampilan yang berbeda. Mereka datang dari dunia yang berbeda dan dari spesies yang berbeda, tetapi mereka sekarang memiliki pelayan identitas yang sama di Blackfin Hall. Masih ada 188 tahun lagi. Di salah satu bangunan melingkar, seorang pembudidaya berjubah merah dengan kepala besar dan tubuh kecil duduk bersilah. Di kepalanya yang besar, tiga mata sedikit menyipit. Aku akan bisa mendapatkan kembali kebebasanku setelah melayani Blackfin Hall selama seribu tahun. Saya hanya memiliki 188 tahun tersisa sebelum saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Olavine Hitam benar-benar serakah. Saya diharuskan membayar 200 kristal esensi alam luar dan masih harus melayani mereka selama seribu tahun tanpa kompensasi apapun. Mereka tidak akan memberi kita manfaat apapun selama seribu tahun ini. Namun, mereka menepati janjinya. Selama kita melayani mereka dengan setia, mereka tidak akan mengambil sisa harta saya. Kultifator berjubah merah agak senang. Blackfin Hall bersedia memberikan Imperial Lord jalan keluar selama pembantaian karena mereka membutuhkan beberapa antek untuk melakukan operasi skala besar mereka. Jika tidak, banyak pembudidaya akan melarikan diri dari planet perdagangan yang ramai. Tanpa bawahan yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk mengatur formasi susunan yang cukup. Sebagian besar pembudidaya akan dapat melarikan diri. Dengan tidak mengambil harta sisa Raja Kekaisaran, ini akan memberi mereka harapan. Semua anggota Blackfin Hall harus mematuhi aturan ini. Jika tidak, para Raja Kekaisaran yang ditangkap tidak akan setia kepada mereka. Mereka lebih suka menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan tubuh sejati dunia luar mereka. Beberapa anggota Blackfin Hall juga melanggar aturan dan menjara semua harta yang dimiliki Imperial Lord setelah mereka mengabdi selama seribu tahun. Tidak apa-apa jika hal-hal seperti itu dapat dirahasiakan sepenuhnya, tetapi Blackfin Hall akan menghukum mereka dengan keras begitu terungkap. Akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun di sungai ruang waktu. Oleh karena itu, anggota Blackfin Hall tidak akan melanggar aturan tanpa godaan dan alasan khusus yang memadai. Jika bukan demi melindungi harta ini, mengapa saya bersedia menjadi pelayan selama seribu tahun? Kultifator berjubah merah merasakan harta karun di ruang penyimpanannya. Itu adalah gambar. Itu juga merupakan kesempatan terbesar yang dia terima saat berkeliaran di alam luar. Setelah mendapatkan peta, kekuatannya meningkat pesat. Dia berencana untuk kembali ke dunia asalnya dengan peta dan menempatkan harta karun di sana. Namun, dia terlalu lambat. Dengan kekuatannya, dia membutuhkan lebih dari 300 tahun untuk menyeberangi beberapa sistem sungai dan kembali ke dunia asalnya. Di tengah perjalanannya, dia menemukan formasi susunan Blackfin Hall. Blackfin Hall telah memasang jaring yang tak terhindarkan di alam luar di area yang sesuai di River of Spacetime. Dia kebetulan menerobos masuk dan menjadi tawanan. Selama ini, saya tidak pernah berani menggunakan harta ini. Bersabarlah sedikit lebih lama. Tiga mata pembudidaya berjubah merah itu sangat dingin. Di masa lalu, dia telah membunuh dan menjarah sesuka hatinya. Di dunia asalnya, dia adalah satu-satunya Tuan Kekaisaran. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi tawanan. Dia sudah muak dengan hari-hari yang menyesakkan ini. Para pelayan Imperial Lord ini menerimanya karena Blackfin Hall telah memberi mereka harapan. Tiga sosok duduk di taman di tengah gua tempat tinggal. Pemilik Planet Changpo berdagang dengan kami dan bersedia menawarkan Planet Changpo. Saya tidak pernah menyangka orang tua ini akan menjual puluhan ribu pembudidaya di Planet Changpo ketika dia mendekati akhir masa hidupnya. Saya pikir dia lebih cocok untuk bergabung dengan Blackfin Hall kami. Dia tidak memiliki kekhawatiran saat mendekati akhir hidupnya. Itu normal baginya untuk mengambil kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Namun, puluhan ribu pembudidaya yang dia jual berasal dari cabang Menara Abadi. Namun, cabang Menara Abadi dapat menghubungi kantor pusatnya. Begitu kita menyerang atau orang tua di Planet Changpo menyerahkan semuanya, markas Eternal Tower akan segera menerima berita. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang mulia kesengsaraan ke-6 yang akan bergegas untuk menghentikan kita. Pemilik Planet Changpo menawarkannya kepada kami dengan kedua tangan. Siapa yang akan menjadi orang yang sibuk membantai puluhan ribu pembudidaya? Masalah ini harus dilaporkan. Hanya jika atasan setuju kita bisa melakukannya. Olafin Hitam memiliki terlalu banyak aturan. Bodoh! Aturan melindungi hidupmu. Setelah diskusi singkat, mereka dengan cepat melaporkan masalah tersebut. Hampir semua kesengsaraan ke-6 dan ke-7 adalah anggota Istana Nebula. Baik atau jahat, Istana Nebula tidak menolak siapapun. Anggota Blackfin Hall juga menempati area di Istana Nebula. Di salah satu aula, ada berita dari Square Razor Clam River Zone. Kev Lord Changpo ingin menjual seluruh planet Changpo kepada kita, termasuk puluhan ribu pembudidaya di atasnya. Periksa apakah itu mungkin? Ada 8 eminens kesengsaraan ke-6 di daerah sekitar zona sungai Silet Clam Square. Menurut prosedur operasi standar menara abadi, mereka akan memberi tahu 8 ini. 7 lainnya bukan apa-apa. Mereka semua adalah kebanggaan kesengsaraan ke-6 yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengambil tindakan dengan mudah. Kita seharusnya khawatir tentang yang mulia kesengsaraan ke-6 yang baru maju, Tuan Kota Iskelem, sebagai gantinya. Dia memiliki avatar jiwa esensi di zona sungai Taidong. Zona sungai Taidong dekat dengan zona sungai Square Razor Clam. Menara abadi kemungkinan akan memberinya misi. Belum lama ini, dia menyerang dan membunuh salah satu tim Blackfin Hall kita. Berapa kali dia menghentikan Blackfin Hall kita? Hanya sekali. 5 kesengsaraan ke-6 yang menjaga olah membolak balik intelijen. Pria berjubah ungu menemukan bagian intelijen yang relevan dan mengangguk. Berikan perintah. Kami dapat menerima transaksi ini. Bagaimana jika City Lord Iskelem menyerang lagi? Seorang wanita berjubah abu-abu mengerutkan kening. Dia tidak ada hubungannya dengan Ingenius Dharma Planet dan Changpo Planet. Baginya untuk menghentikan kita dua kali dalam waktu yang singkat berarti dia memiliki permusuhan yang mendalam terhadap Blackfin Hall kita. Lebih jauh lagi, itu berarti keberanian yang ekstrim. Kata pria berjubah umu itu dengan acuh tak acuh. Kita harus mengambil tindakan dan mengajarkan aturan ini kepada Tuan Kota Iskelem. Anggota lain mengangguk. Meskipun Blackfin Hall terkenal, mereka mengikuti aturan. Mereka biasanya tidak akan menyerang vaksi kesengsaraan ke-6 secara langsung. Blackfin Hall bisa mentolerir Six Tribulation Eminensis yang sesekali menyerang untuk menyelamatkan vaksi yang bersahabat. Lagi pula, mereka tidak peduli jika beberapa yang mulia kesengsaraan ke-5 mati. Namun, jika mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, Blackfin Hall akan menunjukkan taringnya ketika 6 kesengsaraan yang mulia mengambil inisiatif untuk menerima misi dan berulang kali merusak rencana mereka. Menurut pendapat saya, City Lord Iskelem sangat rendah dalam catatan intelijennya. Dia tidak. Misi Eternal Tower dan White Avian Hall. Dia mungkin tidak akan berbenturan dengan Blackfin Hall kita dua kali dalam waktu singkat, kata makhluk hidup rumput layu sambil tersenyum. Tentu saja, akan lebih menarik jika dia mengambil tindakan. Sebuah kapal hitam besar diam-diam melayang di kehampaan gelap di luar planet Changpo. Tiga pemimpin berdiri di aula di kapal, menatap planet Changpo kecil di kejauhan. Setiap cabang menara abadi memiliki koneksi dengan kantor pusat di sungai ruang waktu. Mereka juga memiliki mata pengawasan untuk memantau lingkungan sekitar, kata seorang pemimpin berjubah abu-abu. Begitu kita mendekati Eternal Tower, kita akan ditemukan oleh cabang Eternal Tower. Meskipun tidak mungkin untuk munculnya kesengsaraan ke-6 yang suka ikut campur, kecelakaan mungkin terjadi jika kita lambat. Kita harus cepat. Semakin cepat kita memusnahkan planet Changpo, semakin baik. Pemilik planet Changpo telah mengambil inisiatif untuk menonaktifkan formasi susunan dan membiarkan kami masuk. Operasi kami akan sangat mudah, kata raksasa batu hitam itu dengan suara rendah. Kami akan membantai puluhan ribu pembudidaya. Banyak dari mereka adalah Imperial Lord, dan beberapa juga memiliki beberapa item penyelamat. Mereka pasti akan berjuang dan melawan. Jika kita tidak siap, kecelakaan akan terjadi. Perintah pemimpin berjubah abu-abu itu dengan acuh-ta'acuh. Sebelum kami mengambil tindakan, lakukan satu putaran pemeriksaan terakhir untuk melihat apakah kami siap. Kedua sahabat itu menganggup kecil. Ini adalah persiapan terakhir sebelum serangan. Perintah itu segera diberikan. Tim berada di kapal hitam. Setiap tim memiliki setidaknya satu tribulation eminens. Kita akan menjarah dan membantai. Aku bertanya-tanya di mana itu kali ini. Di salah satu tim, seorang kultifator berjubah merah, bermata tiga mendengarkan perintah pemimpin dan bergumam diam-diam pada dirinya sendiri. Saya harap saya tidak menemukan eminensis yang usil. Selama saya selamat dari hari-hari perbudakan saya, saya dapat membawa petah harta karun kembali. Imperial Lord perlu menawarkan layanan mereka selama seribu tahun, tetapi mereka jarang menemukan operasi skala besar seperti itu dalam seribu tahun. Begitu kita keluar dari kapal perang, segera bentuk formasi dengan saya sebagai pemimpin. Dengarkan perintahku. Seorang tetua bersisik ular memindai Imperial Lord. Ya, para raja kekaisaran dan para pelayan semuanya sangat hormat. Kultifator berjubah merah, bermata tiga juga sangat hormat. Satu jam kemudian, kapal hitam diam-diam tiba setengah miliar kilometer jauhnya dari planet Changpo. Tempat ini berada di luar jangkauan pemantauan cabang Menara Abadi. Setelah itu, kapal tiba-tiba melintasi setengah miliar kilometer dan berteleportasi ke langit di atas Menara Abadi. Apa itu? Kapal ini, sebagai tempat perdagangan yang ramai, ada banyak pembudidaya di jalanan dan di banyak toko. Bahkan ada beberapa Tribulation Eminensis dan Imperial Lord di dalamnya. Sekarang, mereka semua menatap kapal hitam itu dengan kaget. Ada formasi barisan pertahanan di planet Changpo yang mengisolasi kekosongan. Tidak mungkin untuk berteleportasi. Kecuali Tuan Gua Changpo dengan sengaja mengizinkan mereka. Tidak baik, beberapa pembudidaya berpengetahuan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat yang sama kapal hitam itu muncul di langit di atas planet Changpo, sebuah mata besar ilusi yang terkondensasi di atas gedung tertinggi Menara Abadi. Ini adalah mata pengawasan. Itu bisa menilai segalanya, dan itu juga bisa memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas Menara Abadi tidak dapat melakukan praktik korupsi dan merusak kepentingan Menara Abadi. Misalnya, pembangunan markas zona sungai sangat istimewa. Eye of Eternal bisa menurunkan sebagian dari kekuatannya. Oleh karena itu, siapapun di bawah ranah kesengsaraan ketujuh akan mencari kematian jika mereka menyerang markas zona sungai. Namun, cabang Menara Abadi terlalu lemah. Mata pengawasan bagus dalam penilaian, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada yang mulia kesengsaraan kelima. Anggota Aula Fin Hitam. Mata ilusi raksasa menatap kapal. Pada jarak yang begitu dekat, itu langsung mengunci aura kehidupan dan mengkonfirmasi identitas yang mulia kesengsaraan kelima, yang mulia kesengsaraan keempat, dan anggota Blackfin Hall lainnya. Tuan Gua Changpo telah menghianati Menara Abadi dengan mengizinkan begitu banyak anggota Aula Fin Hitam untuk masuk. Sepotong berita segera mencapai markas River of Spacetime Eternal Tower. Setelah itu, Eternal Tower segera mengeluarkan misi ke Six Tribulation Eminensis di zona sungai sekitarnya. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, reaksi Menara Abadi terjadi dalam sekejap. Setelah markas mengeluarkan perintah, sekelompok Tribulation Eminensis dan Imperial Lord menyerbu keluar dari kapal hitam. Ini dimulai. Kevlor Changpo yang berwajah keriput berdiri di puncak gunung yang jauh dan menyaksikan semuanya dengan dingin. Dia mengendalikan formasi susunan di planet Changpo. Formasi susunan ini dimaksudkan untuk melindungi para pembudidaya di planet Changpo, tetapi mereka sekarang digunakan untuk bekerja sama dengan Blackfin Hall untuk membantai para pembudidaya. Seorang tetua beralis putih duduk di depan kuali. Api di kuali tercermin di wajahnya. Ledakan. Bagian dalam kuali berubah. Dinding kuali meningkat dari sembilan lubang menjadi sepuluh lubang. Ada juga bintang merah tua di lubang baru, di mana api hitam muncul darinya. Bintang-bintang merah gelap ini disempurnakan dari Dark Stars. Dengan lubang tambahan, api kuali lebih kuat. Hah! Penatua alis putih merasakan sesuatu. Tuan Gua Changpo melakukan pengkhianatan. Pasukan Blackfin Hall muncul di planet Changpo. Puluhan ribu pembudidaya dalam bahaya. Penatua alis putih menggelengkan kepalanya sedikit. Sebuah dunia naik dan turun. Sebuah planet seperti planet Changpo juga telah membawa bencana. Dia telah melihat terlalu banyak dalam umurnya yang panjang. Dunia asalnya secara bertahap melahirkan peradaban dari era barbar. Dari era kesukuan hingga era dinasti, dia secara pribadi mengalami semuanya. Suku-suku pernah dihancurkan, dan dia memimpin sukunya menjadi terkenal dan mendirikan sebuah dinasti dia mendekati akhir masa hidupnya. Untuk berkultivasi dalam pengasingan, ia berhasil menciptakan jalur imperial lord di homewardnya. Dia adalah tuan kekaisaran pertama dalam sejarah dunia asalnya. Namun, ketika dia keluar dari pengasingan, dinastinya hancur setelah lebih dari seratus tahun. Dia menemukan keturunan garis keturunannya yang tersisa dan sepenuhnya menyatukan dunia, membangun kerajaan sejati. Dia adalah raja kekaisaran pertama dan tribulation eminens pertama dalam sistem kultivasi homewardnya. Di alam luar, dia sangat biasa. Ini karena dia telah berkultivasi selama 1800 tahun sebelum menjadi tuan kekaisaran. Dia hanya mencapai alam kesengsaraan setelah berkultivasi selama 8000 tahun. Dia hanya mencapai alam kesengsaraan ke-6 setelah berkultivasi selama lebih dari 50.000 tahun. Namun, ia membiarkan homewardnya menjadi dunia tingkat menengah. Dia adalah eksistensi yang diidolakan oleh junior yang tak terhitung jumlahnya di homewardnya. Penatua alis putih menghela nafas pada kematian yang akan datang dari puluhan ribu pembudidaya, tetapi dia hanya merasa kasihan pada mereka. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan mereka. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya memiliki takdirnya sendiri. Aku hanya seekor ikan di sungai takdir. Saya harus mengikuti aturannya jika saya ingin tinggal di sungai ini. Banyak yang mulia kesengsaraan ke-6 menolak untuk membantu. Pemilik planet Changpo telah mengambil inisiatif untuk menghianati menara abadi, dan puluhan ribu pembudidaya di planet Changpo tidak dapat menemukan yang mulia kesengsaraan ke-6 untuk mendukung mereka. Tapi di alam Archean Eon, matahari bersinar terang. Mengcuan dan istrinya, Liu Qiue, sedang berjalan melalui tanaman hijau. Di kejauhan, seekor kelinci putih sedang mengendus rumput. Pasangan itu tersenyum pada kelinci kecil itu. Kultivasi Aner telah terjebak di alam kesengsaraan ke-3 selama ini. Dia berencana untuk menantang dirinya sendiri di alam luar, tetapi kamu keberatan dengan itu. Tanya Liu Qiue. Earth Cloud Mystic Realm cukup besar dan memiliki lingkungan yang baik. Cukup bagi seseorang untuk mencapai alam kesengsaraan ke-5, kata Mengcuan. Apa yang bisa dilakukan yang mulia kesengsaraan ke-3 bahkan jika dia pergi ke alam luar? Jika dia tidak dapat mencapai alam kesengsaraan ke-4 di lingkungan Archean Eon Realm dan Earth Cloud Mystic Realm, saya pikir dia tidak boleh keluar dan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Liu Qiue memandang Mengcuan. Maksudmu membiarkan dia keluar setelah dia mencapai alam kesengsaraan ke-4. Mengcuan ingin mengatakan sesuatu secara detail, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia telah memperoleh misi menara abadi. Planet Changpo. Dengan pikiran, Mengcuan memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk seluruh misi. Hadiah untuk misi ini jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan untuk Ingenius Dharma Planet. Ini karena sifat pengkhianatan penguasa gua Changpo membuat segalanya menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, karunia misi juga meningkat. 100 ribu poin kontribusi. Dua jimat teleportasi ruang waktu untuk perjalanan pulang juga dilemparkan. Mengcuan memahami urgensi situasi. Misalnya, jika Nyonya Istana Dharma Cerdik mengambil inisiatif untuk melawan di planet Dharma Cerdik, dia bisa mengulur waktu. Namun, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan dibantai karena pengkhianatan pemilik planet Changpo. Aku akan mengambilnya. Mengcuan berada di puncak pemahaman hukum tata ruang. Karena itu, dia berharap tekanan dari dunia luar akan lebih besar. Dia tidak takut akan ancaman. Selanjutnya, hampir gilirannya untuk mendapatkan Void Relief Flower di lembah ruang waktu. Apa karma yang kuat? Saat dia menerima misi, karma terbentuk. Mengcuan juga bisa merasakan lokasi planet Changpo yang jauh. Puluhan ribu pembudidaya terhubung ke Mengcuan oleh karma. Ini karena kehidupan puluhan ribu supremasi bergantung pada kehendak Mengcuan. Hubungan karma mengejutkan Mengcuan. Dia bisa dengan jelas mengunci lokasi planet Changpo. Waktu untuk pergi, Avatar Essence Soul langsung meninggalkan Archean Aeon Realm. Setelah itu, dia menggunakan jimat teleportasi ruang waktu dan langsung menuju planet Changpo. Planet yang awalnya berkembang sekarang telah jatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Puluhan ribu pembudidaya berkumpul di planet ini sebagian besar adalah ahli terkuat di dunia masing-masing. Mereka memiliki kepekaan yang tajam terhadap bahaya. Dari penampilan kapal besar Blackfin Hall, sejumlah besar Tribulation Eminensis dan Imperial Lord Blackfin Hall, mereka menyadari bahwa krisis besar telah turun. Tidak baik, waktu untuk pergi. Tuan Gua Changpo mengkhianati kita. Lari, seluruh planet berada dalam kekacauan. Puluhan ribu pembudidaya menggunakan berbagai cara. Beberapa ingin melarikan diri dari planet ini, sementara yang lain melarikan diri ke cabang menara abadi. Namun, Kev Lord Changpo mengendalikan formasi susunan seluruh planet, mencegah para pembudidaya melarikan diri. Bentuk susunannya. Di sisi Blackfin Hall, tim kecil yang dipimpin oleh Tribulation Eminensis dengan cepat membentuk formasi susunan. Mereka ingin melakukan pembantaian besar-besaran dengan formasi susunan. Tiga dari Yang Mulia Kesengsaraan kelima terkuat mengambil inisiatif untuk mengejar Yang Mulia Kesengsaraan dan Raja Kekaisaran di planet Changpo. Suara mendesing. Pemimpin berjubah abu-abu Blackfin Hall langsung menjebak Yang Mulia Kesengsaraan ketiga, menyegelnya hidup-hidup, dan menahannya di surga gua. Gas beracun yang menyebar dari serangannya secara alami mempengaruhi area yang luas. Meskipun pembudidaya melarikan diri dengan sangat cepat, ratusan pembudidaya masih terpengaruh oleh gas beracun dan langsung berkurang menjadi limbah beracun. Namun, tubuh beberapa pembudidaya bersinar saat mereka memblokir gas beracun. Beberapa pembudidaya dihidupkan kembali setelah berubah menjadi air beracun, tapi kurang dari 10% dari ratusan pembudidaya selamat dari gas beracun. Mereka yang selamat segera melarikan diri dan panik. Bisakah kamu melarikan diri? Raksasa Batu Hitam yang mengjulang tinggi di kejauhan menamparkan Yang Mulia Kesengsaraan keempat, yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Sebelum meraihnya, Yang Mulia Kesengsaraan keempat menghancurkan sendiri tubuh sejati dunia luarnya. Dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Tuan Gua Changpo, raksasa Batu Hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika serangannya meleset. Tuan Gua Changpo, kau menghianati kami, tercelah. Penghianat, ars. Jadi, raungan marah terdengar dari banyak tempat di kota. Pada saat itu, di puncak gunung di luar kota, penguasa Gua Changpo mendengarkan dari jauh. Wajahnya yang keriput tetap sangat tenang saat dia berkata dengan lembut, perjuangan yang sia-sia. Saat itu, Black Dragon Planet telah ditargetkan oleh Blackfin Hall. Meskipun tidak ada kesengsaraan ke-6 yang datang untuk menghentikan mereka, Patriark Naga Hitam cukup kuat. Dia melindungi yang lemah dengan sekuat tenaga dan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka melarikan diri. Saat itu, banyak pembudidaya telah melarikan diri dengan hidup mereka. Mengcuan adalah salah satunya. Tapi kali ini, Keflor Changpo dan Blackfin Hall telah bekerja sama, menyebabkan kemungkinan bertahan hidup dari puluhan ribu pembudidaya di planet Changpo menjadi tipis. Hah! Ekspresi Keflor Changpo sedikit berubah. Dia segera melihat seorang pria berjubah hitam, berambut putih yang dikelilingi oleh cahaya ungu muncul tidak jauh dari kapal. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Changpo memperhatikan pria berjubah hitam, berambut putih. Aura mengcuan terlalu menakutkan. Rasanya seperti matahari muncul dari udara tipis di tengah malam. Semua pembudidaya tidak bisa membantu tetapi melihat mengcuan. Mereka seperti manusia biasa yang melihat matahari mata mereka akan sangat terpengaruh. Ketika para pembudidaya ini melihat mengcuan, dampak dari tubuh kesengsaraan ke-6 mengcuan bahkan lebih mengerikan. Hampir semua pikiran kultifator menjadi kosong. Hanya yang mulia kesengsaraan ke-5 dan sejumlah kecil yang mulia kesengsaraan yang mempertahankan kejernihan pikiran mereka. Balai burung putih, tuan kota Iskelem. Hati pemimpin berjubah abu-abu itu dingin. Ini sudah berakhir. Yang mulia kesengsaraan ke-6 telah muncul. Dua yang mulia kesengsaraan ke-5 lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Sebagai anggota Blackfin Hall, mereka secara alami mengenal City Lord Iskelem. Bagaimanapun, City Lord Iskelem baru saja membunuh cabang Blackfin Hall belum lama ini. Sekarang, giliran mereka. Setelah itu, kesadaran mereka tenggelam dalam kegelapan. Di dunia tingkat menengah, seorang pemimpin berjubah abu-abu berdiri di puncak gunung salju besar dan merasakan serangan karma. Kerugian kali ini benar-benar besar, gumam pemimpin berjubah abu-abu itu. Tubuh sejati dunia luar, harta karun khusus, senjata, dan kapal perang yang aku bawa ini bernilai 13.000 kubus. Untuk melepaskan kekuatan yang cukup di dunia luar, seseorang secara alami harus membawa harta karun. Kehilangan 13.000 kubus bukanlah apa-apa bagi anggota Blackfin Hall seperti dia. Mereka mendapat banyak uang dari pembantaian dan penjarahan. Kerugian terbesar adalah sejumlah besar pengikut ranah kesengsaraan dan pelayan Tuan Kekaisaran. Hati pemimpin berjubah abu-abu itu sakit. Hampir semua tim saya telah mati. Ketiga pemimpin secara alami masih hidup karena perlindungan Homeward mereka. Tapi selain sembilan kesengsaraan keempat dan tiga kesengsaraan ketiga, pengikut kesengsaraan lainnya telah menghancurkan tubuh dan avatar mereka yang sebenarnya. Mereka benar-benar mati. Adapun Tuan Kekaisaran, mereka adalah pelayan Tuan Kekaisaran yang telah ditangkap. Mereka semua memiliki tubuh asli dunia luar mereka yang dihancurkan, jadi mereka secara alami tidak akan bekerja untuk Blackfin Hall lagi. Tim pemimpin berjubah abu-abu telah kehilangan anggota tingkat menengah dan rendahnya. Untuk waktu yang lama, ancaman yang ditimbulkan timnya kepada orang lain akan sangat berkurang. Anggota Blackfin Hall tidak berdaya di depan Meng Chuan. Mereka membentuk tim yang bisa dikenali secara sekilas. Selanjutnya, Meng Chuan dapat dengan mudah membedakan anggota Blackfin Hall melalui karma mereka. Setelah memiliki pengalaman, Meng Chuan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Tribulation Eminensis, seperti di planet Dharma yang cerdik. Dia hanya memusnahkan tubuh sebenarnya dari para pelayan Tuan Kerajaan Blackfin Hall. Itu dianggap memberi mereka sedikit kelonggaran. Meskipun para pelayan Imperial Lord ini dipaksa, mereka bisa saja memilih untuk menghancurkan tubuh asli dunia luar mereka dan bukan menjadi antek Blackfin Hall. Karena mereka tidak tahan berpisah dengan harta dan memilih untuk menjadi antek mereka, mereka harus membayar harganya. Suara mendesing. Meng Chuan melambaikan tangannya dan menyimpan semua harta yang ditinggalkan oleh anggota Blackfin Hall, termasuk tubuh Tribulation Eminensis. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak untuk homeworknya. Ledakan. Meng Chuan dengan santai meraih udara, dan seorang penatua yang keriput ditarik di depannya. Penatua menatap Meng Chuan dan membungkuh sedikit. Tuan Kota Iskelem, Anda prihatin dengan yang lemah dan bersedia menyinggung Blackfin Hall untuk mereka. Saya terkesan. Meng Chuan menatap sesepuh di depannya. Penatua ini adalah Dewa Gua Changpo. Dia adalah pemilik planet Changpo. Dia telah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun. Dia juga telah membawa berkah ke sistem sungai selama puluhan ribu tahun, memungkinkan generasi pembudidaya memiliki tempat perdagangan yang aman selama puluhan ribu tahun. Namun, dia juga yang mengkhianati semua pembudidaya di planet Changpo. Meskipun Meng Chuan telah bergegas secepat mungkin, ribuan pembudidaya telah meninggal. Setelah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun, kamu mengkhianati tempat ini. Meng Chuan menatapnya. Supremasi hanya memiliki rentang hidup 2 ribu tahun, sementara Raja Kekaisaran hanya memiliki rentang hidup 10 ribu tahun, kata penguasa Gua Changpo. Saya mendirikan Changpo planet, dan itu menguntungkan banyak generasi kultifator. Sekarang saya sudah tua, tidak terlalu banyak untuk mengambil kembali beberapa harta, kan? Anda tidak meminta harta Anda ingin mengambil nyawa mereka. Jika Anda telah membantai mereka, eminensis kesengsaraan ke-6 menara abadi akan lama mengambil tindakan. Karena itu, Anda meminta Blackfin Hall untuk masuk, kata Meng Chuan. Anda jelas tidak ingin ada kecelakaan terjadi. Namun, kecelakaan masih terjadi. Hal-hal sering berkembang secara tidak terduga, kata Keflor Changpo. Alhamdulillah saya sudah siap. Harta yang saya peroleh melalui cara normal telah lama dikirim kembali ke Homeward saya. Tuan Gua Changpo melihat ke bawah. Tetapi kekayaan sejati planet Changpo terletak pada puluhan ribu pembudidaya. Seseorang harus membunuh mereka untuk menjarah semuanya. Saya melakukannya ketika saya lemah, tetapi saya belum melakukannya sejak saya menjadi supremasi. Namun, Homeward saya akan menurun setelah kematian saya. Saya juga membutuhkan harta yang cukup untuk membangun fondasi. Demi kelangsungan hidup Homeward saya, saya hanya bisa kejam. Tuan Gua Changpo memandang Meng Chuan. Alasan mengapa saya tetap tinggal untuk bertemu Anda adalah karena saya mengagumi Anda, Tuan Kota Iskelem. Di seluruh sungai ruang waktu, hanya ada sedikit yang mulia sepertimu. Saat dia berbicara, kulitnya mulai menghitam. Aku hina. Saya takut Anda akan menangkap saya hidup-hidup dan membuat saya menderita. Karena itu, saya mengambil racun saat Anda turun, kata penguasa Gua Changpo sambil tersenyum. Meng Chuan sudah lama melihatnya. Dari tingkat lepton, dia menyadari bahwa pihak lain telah sangat teracuni. Selanjutnya, tubuh pihak lain mulai hancur. Sulit bagi Meng Chuan untuk membalikkan situasi. Sebelum operasi ini, semua harta saya dikirim kembali ke Homeward saya. Kev Lord Changpo menatap Meng Chuan saat tubuhnya hancur. Saya masih memiliki 300 tahun lagi untuk hidup. Saya tidak akan mengambil langkah lain keluar dari Homeward saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat City Lord Iskelem pada hari terakhir saya di alam luar. Dengan mengatakan itu, tubuh Dewa Gua Changpo dimusnahkan menjadi ketiadaan yang kuat memangsa yang lemah. Mereka menjarah pembudidaya lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Meng Chuan menyaksikan adegan ini. Mengapa mereka terus memikirkan pembantaian dan penjarahan? Jelas ada jalan lain yang baik untuk diambil. Menjadi lebih kuat melalui kultivasi adalah jalan yang paling ortodoks. Jika seseorang memfokuskan semua pikiran mereka untuk membantai dan menjarah pada kultivasi, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Yang mulia kesengsaraan kelima biasa memiliki peluang untuk menjadi yang mulia kesengsaraan kelima teratas atau bahkan puncak kesengsaraan kelima. Jika mereka kuat, jumlah harta yang mereka peroleh secara alami akan meningkat pesat. Di mata Meng Chuan, mereka yang membantai dan menjara adalah parasit River of Spacetime. Meng Chuan memahami pilihan terakhir Tuan Gua Changpo, tapi dia memandang rendah dirinya. Jika pikiran seseorang tidak kuat, mereka hanya bisa mengeluarkan 50% dari potensi penuh mereka. Dengan pikiran yang kuat, seseorang bahkan dapat menghasilkan keajaiban, bahkan melebihi potensi penuhnya. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, mereka secara alami akan mendapatkan lebih banyak harta. Mengandalkan penjarahan, itu adalah tindakan parasit. Meng Chuan melihat ke bawah. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk bergegas, ribuan pembudidaya masih mati. Dia menghela nafas pelan dan maju selangkah dan muncul di luar kota. Dia diam-diam menunggu anggota menara abadi tiba dan membersihkan kekacauan. Meng Chuan tidak menyadari bahwa salah satu dari ratusan pelayan Blackfin Hall Imperial Lord yang dia bunuh dengan santai adalah seorang kultifator berjubah merah. Di dunia kehidupan yang jauh, jauh di pegunungan. Raungan marah terdengar dari tempat tinggal gua berwarna merah tua. Ah! Sial! Kekuatan mengerikan meletus dari kedalaman gua tempat tinggal. Itu menyebar ke segala arah, menyebabkan pegunungan di sekitarnya meleleh seketika, berubah menjadi magma. Sekitar 400 km hancur total. Tempat tinggal guanya, murid-muridnya, pelayannya, dan bahkan beberapa manusia di desa-desa sekitarnya semuanya telah berubah menjadi magma yang bergelombang. Magma melonjak sejauh 400 km. Kultifator berjubah merah berdiri di udara, tidak mampu melampiaskan amarahnya. Peta harta karunku. Peta harta karun saya. Ini milikku. Kultifator berjubah merah sangat marah. Meskipun dia belum mengetahui asal-usul peta harta karun itu, efek yang dia temukan sudah tak terbayangkan. Itu melebihi semua harta yang dia lihat di alam luar, termasuk semua yang ada di cabang menara abadi. Untuk harta ini, dia rela menjadi pelayan. Asuh, tepat ketika seribu tahun perbudakannya hampir habis, sebuah kecelakaan terjadi saat membantai planet Changpo. Yang mulia berjubah hitam, berambut putih, kultifator berjubah merah tahu bahwa dia telah mati di tangan pihak lain, tetapi dia hanya merasakan sakit. Dia tidak berani merasakan dendam. Dia tahu betul bahwa bahkan tim besar dari Blackfin Hall telah dengan mudah dibantai. Dia jelas merupakan salah satu dari yang mulia puncak di alam luar. Pria berambut putih itu adalah eksistensi menakutkan yang tidak bisa dia sakiti. Harta karun telah jatuh ke tangannya. Saya tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Kultifator berjubah merah berdiri di sana dengan linglung. Beberapa pembudidaya lain di dunia yang dihuni ini dapat melihat apa yang terjadi di sini, tetapi tidak ada yang berani datang. Lagi pula, Finlord yang tak terkalahkan ini memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan dunia. Semua pembudidaya tunduk pada kekuatan iblisnya. Nebula Palace, di wilayah Blackfin Hall, di salah satu aula. Saya tidak pernah menyangka bahwa City Lord Iskelem akan benar-benar menjalankan misi menara abadi dan menyelamatkan puluhan ribu pembudidaya di planet Changpo. Bentuk kehidupan rumput yang layu itu menyeringai. Ini akan menarik. Meskipun cabang di bawah mereka telah menderita kerugian besar, mereka tidak mempedulikannya sebagai anggota inti Blackfin Hall. Ini karena tiga yang mulia kesengsaraan kelima di tim itu masih hidup. Anggota inti tim itu masih hidup. Ada pun kerugian di bagian bawah. Bagaimana mungkin anggota inti yang bisa datang ke Istana Nebula peduli tentang itu? Mereka lebih peduli tentang kesengsaraan ke-6 yang berani menentang Blackfin Hall. City Lord Iskelem tidak ada hubungannya dengan Changpo Planet dan Ingenius Dharma Planet. Dia belum pernah ke salah satu dari dunia itu di masa lalu, kata wanita berjubah abu-abu. Siapa yang memberinya eminens kesengsaraan ke-6 yang baru maju ke percayaan diri untuk berani menentang kita dua kali berturut-turut. Mungkin dia berpikir bahwa dia memiliki banyak avatar di alam kesengsaraan ke-6 jiwa esensi dan tidak takut kita mengejarnya. Dengan perlindungan dunia asal mereka, beberapa kesengsaraan ke-6 yang mulia kadang-kadang berpikir bahwa mereka dapat memprovokasi Blackfin Hall kita. Anggota inti mengejek. Karena Blackfin Hall dapat melakukan apa yang mereka inginkan di River of Spacetime, mereka memiliki aturan yang mencegah mereka untuk secara aktif menyinggung Six Tribulation Eminence. Namun, mereka juga memiliki cara yang kejam untuk menghadapi kesengsaraan ke-6. City Lord Iskelem menyerang dua kali dalam waktu singkat, kata pria berjubah ungu. Sudah waktunya bagi kita untuk mengajarinya aturan. Biarkan dia membayar harganya dan tahu hasil dari memusuhi kita. Blackfin Hall memiliki tingkat pembalasan yang berbeda ketika berhadapan dengan Six Tribulation Eminensis. Ini karena Six Tribulation Eminensis dengan tubuh asli di Homeward mereka tidak bisa mati. Oleh karena itu, hukuman yang paling kejam adalah perintah pembunuhan. Itu mencegah yang mulia kesengsaraan ke-6 meninggalkan dunia asal mereka. Jika mereka pergi, mereka akan mati. Namun, hanya yang mulia kesengsaraan ke-7 dan yang mulia kesengsaraan ke-7 setengah langkah yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan perintah pembunuhan. Hanya ada beberapa keberadaan seperti itu di Blackfin Hall. Oleh karena itu, kecuali orang yang bersangkutan terlalu gila dan menyebabkan Blackfin Hall menderita kerugian besar, mereka tidak akan mengerahkan Seven Tribulation Eminensis atau Seven Tribulensis Eminensis setengah langkah. Lagi pula, Meng Chuan bahkan belum membunuh avatar kesengsaraan ke-6. Hampir tidak ada kerugian untuk Blackfin Hall. Beri dia pelajaran, siapa yang akan melakukannya. Kami, yang mulia kesengsaraan ke-6 yang biasa, benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan City Lord Iskelem. Para anggota di aula mendiskusikan siapa yang akan mereka kirim. Sebagian besar anggota inti di aula berada di alam kesengsaraan ke-6 hanya tiga yang mencapai puncak alam kesengsaraan ke-6. Serahkan padaku, kata seorang pria kekar dengan baju besi merah. Dia memiliki mata merah darah dan aura mengerikan yang mengerikan. Aku merasa tenang sekarang karena Lord of Scarlet telah mengambil tindakan. Pria berjubah ungu itu tersenyum. Bagaimana rencanamu untuk berurusan dengannya? Dia memiliki banyak avatar essence soul. Dia tidak akan peduli bahkan jika aku menghancurkan avatar essence soul-nya, kata Lord of Scarlet acuh-ta'acuh. Saya tidak dapat menemukan cara untuk memasuki alam mistis awan bumi. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasakan cubitan adalah Towsan Mountain Star. Saya secara alami akan membuatnya membayar harganya dengan melakukan perjalanan ke Towsan Mountain Star. Bintang Gunung Seribu Mengcuan sedang berkultivasi di sebuah ruangan dengan mata tertutup ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Saya merasakan yang mulia kesengsaraan ke enam yang berdarah dan jahat muncul. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Mengcuan sedikit mengernyit. Suara mendesing. Dia segera membagi avatar essence soul. Avatar essence soul berjubah hitam dan berambut putih tidak membawa harta apapun. Dengan satu langkah, dia melintasi kehampaan dan tiba lebih dari setengah miliar kilometer jauhnya. Kekosongan lebih dari setengah miliar kilometer jauhnya awalnya gelap gulita. Itu sekarang telah menjadi lautan darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di lautan darah, seorang pria dengan baju besi merah berdiri di sana. Mata berwarna darahnya dengan tenang menatap Mengcuan. Kulitnya ditutupi lapisan sisik hijau, dan ada warna merah tua di bawah sisik. Tuan Scarlet Mengcuan segera mengenalinya. Lord of Scarlet adalah yang tertinggi kesengsaraan ke-6 Eminence di Blackfin Hall. Lord of Scarlet berdiri di laut berwarna darah dan dengan tenang menatap Mengcuan. Hanya tatapannya yang menyebabkan rata pantak terlihat bergema di benak Mengcuan. Tentu saja, dengan jiwa esensi dan tekat Mengcuan, itu tidak mempengaruhinya secara signifikan. Lord of Scarlet memiliki pedang di pinggangnya. Dia menatap Mengcuan dan berkata, Tuan Kota Iskelem, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini memang pertama kalinya. Mengcuan mengangguk sedikit. Lord of Scarlet dengan acuh tak acuh menyatakan, Kamu harus tahu mengapa aku di sini. Hanya karena masalah sepele itu. Mengcuan tersenyum acuh tak acuh. Di mata Blackfin Hall, Tribulation Eminensis yang lemah dan para pelayan Imperial Lord seharusnya tidak layak disebutkan. Lord of Scarlet menatap City Lord Iskelem dengan heran. Dia awalnya percaya bahwa City Lord Iskelem akan gugup, takut, dan waspada ketika dia datang mengetuk pintunya. Namun, City Lord Iskelem sangat santai dan tidak memikirkannya. Olafin hitam kami masih mempertimbangkan reputasi enam kesengsaraan. Suara Lord of Scarlet bergema di mana-mana. Jika itu untuk membantu teman baik dan anggota klan, kami tidak keberatan jika kamu menghapus beberapa cabang Blackfin Hall. Jika sesekali menyelesaikan misi menara abadi dan menghentikan operasi Blackfin Hall, kami dapat mentolerirnya selama Anda tidak membunuh anggota Blackfin Hall. Kami memiliki toleransi yang cukup untuk Six Tribulation Eminensis. Adapun kamu, Anda mengambil tindakan dua kali berturut-turut untuk orang yang tidak terkait dengan Anda. Kamu bahkan membunuh semua tubuh dan avatar asli Tribulation Eminensis di luar angkasa. Aura buruk Lord of Scarlet menjadi lebih padat. Kami telah mempertimbangkan reputasi Anda, tetapi Anda belum melakukannya untuk Blackfin Hall sama sekali. Cara Mengcuan memandang Lord of Scarlet dan tersenyum. Reputasi Jadi di mata Lord of Scarlet, membunuh pembudidaya tidak layak disebut. Sebaliknya, reputasi lebih penting. Lord of Scarlet menyipitkan matanya pada Mengcuan, matanya menjadi lebih dingin. Kamu tampaknya sangat tidak senang dengan Blackfin Hall. Karena kamu telah menjadi iblis, jangan harap aku mempertimbangkan reputasimu, atau apa yang tersisa dari itu. Mengcuan menatapnya, di seluruh River of Spacetime, reputasi Blackfin Hall sudah terkenal. Meskipun sangat sedikit orang yang berani menyerang Anda, masih banyak yang mulia yang telah berurusan dengan Anda. Bahkan Seven Tribulation Eminensis telah menargetkan Blackfin Hall. Bukankah karena banyak yang mulia menargetkan Anda dan memusuhi Anda sehingga Anda memiliki apa yang disebut aturan. Anda hanya mencoba yang terbaik untuk membuat lebih sedikit musuh. Ekspresi Lord of Scarlet menjadi gelap. Metode Blackfin Hall terlalu kejam, sehingga secara alami menarik permusuhan dari beberapa yang mulia. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti aturan dan mengurangi kemungkinan permusuhan. Iblis, kamu benar. Kami adalah iblis. Lord of Scarlet menatap Mengcuan. Sebagai iblis, aku ingin melihat seberapa mampu dirimu. Begitu dia selesai berbicara, lokasi Lord of Scarlet menjadi inti dari ruang waktu di sekitarnya. Itu menyebabkan ruang waktu dalam jarak setengah miliar kilometer terdistorsi, mempengaruhi Towsan Mountain Star juga. Formasi susunan Towsan Mountain Star yang jauh mengisolasi semua kekuatan eksternal. Dengan pikiran, Mengcuan mengirim dua supremasi yang kebetulan lewat ke Towsan Mountain Star. Apa domain yang kuat? Mengcuan menghela nafas dengan takjub saat dia melihat sekeliling. Dia melihat Lord of Scarlet berdiri di tengah pusaran spasial. Lord of Scarlet, tarik pedangmu. Kamu tidak layak aku menggambar pedangku. Saat Lord of Scarlet berbicara, gelombang darah terbang keluar dari bawah kakinya. Itu langsung melewati kekosongan dan tiba di depan Mengcuan, menyapu dia. Setiap tetes darah dalam gelombang darah seberat bintang. Ketika tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, perubahan kualitatif terjadi. Gelombang darah ini akan mengubah eminens kesengsaraan ke enam tubuh fisik biasa menjadi saringan jika tersapu oleh gelombang darah. Mereka mungkin akan berkarat dan musnah dalam beberapa detik. Lebih jauh lagi, gelombang darah ini memiliki beberapa kekuatan lubang kekacauan gelap. Itu bisa melahap segalanya dan mendistorsi ruang waktu. Sulit untuk melarikan diri. Menakjubkan. Mengcuan menghela nafas pelan ketika dia merasakan gerakan ini. Pada saat yang sama, dia sudah menghilang dan menghilang. Mengcuan jelas memiliki wawasan yang jauh lebih dalam tentang hukum lubang kekacauan. Dia dengan jelas membedah distorsi dalam ruang waktu. Dengan satu langkah, ia melintasi 50 juta kilometer dan dengan mudah menghindari gelombang darah. Bagaimanapun, Mengcuan di sini adalah avatar essence soul. Dia tidak ingin ternoda oleh gelombang darah. Bisakah kamu bersembunyi? Lord of Scarlet yang berdiri di tengah pusaran ruang waktu. Mengirim semua gelombang darah di bawah kakinya dengan pikiran. Delapan gelombang terbentuk, dan bersama dengan gelombang sebelumnya, sembilan gelombang darah menyerang Mengcuan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan gelombang darah, Mengcuan malah menatap Lord of Scarlet. Oh, Lord of Scarlet merasa bahwa mata Siti Lord Iskelem yang berjubah hitam dan berambut putih itu sama gelapnya dengan jurang maut. Dia tidak bisa tidak tertarik. Tidak baik, Lord of Scarlet menyadari ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Pikiran dan kesadarannya benar-benar tertarik saat dia terus-menerus jatuh ke jurang tak berdasar. Teknik mistik kesengsaraan ke-8 Murid kegelapan Saat kultivasi Mengcuan meningkat, teknik mistik murid kegelapan telah mencapai level ke-65. Aspek terpenting dari teknik mistik ini adalah tekad Mengcuan. Tekad Lord of Scarlet tidak sekuat kekuatan tempurnya. Dia dianggap sebagai tubuh fisik kesengsaraan ke-6 yang normal. Dengan tubuhnya yang kuat, sebagian besar teknik mistik essence soul 6 tribulation eminensis eminensis tidak dapat mengancamnya. Namun, Mengcuan telah menggunakan teknik mistik kesengsaraan ke-8. Lebih jauh lagi, tekad Mengcuan sangat menakutkan. Saat kesadaran Lord of Scarlet tenggelam, sembilan gelombang darah yang menyerang Mengcuan benar-benar menghilang. Pergi, Mengcuan melambaikan tangannya lagi. Sejumlah besar petir berkumpul di daerah sekitarnya, langsung mengembun menjadi tombak petir. Di bawah kondensasi petir yang tak terhitung jumlahnya, tombak itu sendiri berwarna hitam pekat. Busur petir meliuk-liuk di permukaan tombak. Teknik mistik Chaos Hall Lightning Spear Setelah memahami hukum Lepton, jelas bahwa teknik mistik ini yang menggunakan hukum Chaos Hall sebagai intinya telah menjadi lebih kuat. Petir berkumpul di tingkat Lepton bahkan lebih indah. Kepadatannya jauh lebih tinggi, membuatnya lebih gelap dan lebih berat. Ledakan Saat tombak petir lubang kekacauan mengembun, itu mengenai Lord of Scarlet, yang kesadarannya telah terlupakan. Pergi-pergi-pergi. Mengcuan menggunakan kekuatan jiwa esensi untuk mengaduk petir di sekitarnya dan memadatkan beberapa tombak petir lubang kekacauan secepat mungkin. Dalam hampir satu detik, sembilan tombak petir lubang kekacauan mengembun satu demi satu. Mereka menyerang satu demi satu dengan hanya satu target yang identik Lord of Scarlet. Lord of Scarlet yang telah kehilangan kesadaran memiliki persepsi yang sangat lemah tentang dunia luar. Dia merasa seperti sedang melihat dunia luar dari dalam jurang yang gelap. Dia melihat bahwa dunia luar terdistorsi. Tombak Chaos Hall terdistorsi saat mereka menyerangnya. Dia tahu bahwa dia telah diserang, tetapi sulit baginya untuk melakukan pertahanan. Dia bahkan tidak bisa menghindari mereka. Ledakan, ledakan, dia hanya bisa membiarkan tombak petir lubang kekacauan menyerang tubuhnya. Bangun, bangun, bangun. Lord of Scarlet berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi dia merasa bahwa kegelapan yang tak berujung itu terlalu dalam. Itu terus-menerus menyaret kesadarannya ke dalam pelupaan. Dia melihat dunia luar dan dengan panik menolak berkali-kali. Akhirnya, kesadarannya keluar dari kegelapan yang dalam dengan puff. Dia akhirnya bisa dengan jelas merasakan tubuhnya dan dunia luar. Dunia luar tidak lagi tampak terdistorsi dan menjadi normal. Ledakan, baru saat itulah Lord of Scarlet menyadari bahwa tombak petir lain telah menembus tubuhnya. Sejumlah besar petir mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Lord of Scarlet telah memahami dua hukum kesengsaraan ke-6. Salah satunya adalah hukum darah, dan yang lainnya adalah hukum gravitasi. Dengan dua hukum digabungkan, ia mengolah tubuh yang sangat kuat. Tubuh sejati alam luar ini membutuhkan lebih dari 100 ribu kristal esensi alam luar untuk diolah, membuatnya tangguh. Bahkan jika dia berdiri di sana, sangat sulit bagi yang mulia kesengsaraan ke-6 puncak lainnya untuk melukainya dengan parah. 30% tubuhku hancur setelah kesadaranku tenggelam hanya beberapa detik. Lord of Scarlet diam-diam khawatir. Meskipun dia tidak menggunakan gerakan bertahan apapun dan membiarkan serangan itu mengenainya tanpa perlawanan, masih menakutkan jika 30% tubuhnya hancur. Tombak petir ini menyebabkan tubuhku runtuh pada tingkat leptonik. Lord of Scarlet menyadari hal ini. Mati. Lord of Scarlet tidak punya waktu untuk berpikir saat dia langsung menghunus pedangnya. Ledakan. Sinar pedang melintasi ratusan juta kilometer dan menghantam Mengcuan. Mengcuan menghilang seperti gelembung, muncul ratusan juta kilometer jauhnya. Mengcuan menggelengkan kepalanya sedikit. Terlalu lambat. Dalam hal teknik gerakan, Mengcuan yang telah memahami hukum petir dan hukum lepton memang jauh lebih kuat. Dia dengan mudah menghindari serangan lawannya. Faktanya, bahkan jika lawannya memukulnya, dia tidak akan bisa mengancam tubuh kematian leptoniknya. Namun, Mengcuan tidak ingin dipukul. Dengan serangannya yang meleset dari sasaran, Lord of Scarlet baru saja akan melepaskan kekuatan yang lebih besar ketika dia merasakan sepasang mata gelap muncul di benaknya. Ini di sini lagi, mata gelap itu menatap Lord of Scarlet saat dia kembali terlupakan. Adegan di luar menjadi terdistorsi dan ilusi. Merusak, merusak, merusak. Aku harus menerobos ini. Lord of Scarlet berjuang dengan sekuat tenaga. Akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Pada saat itu, tubuhnya telah berubah menjadi gelombang darah yang bergelombang. Lukanya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Meskipun persepsi Lord of Scarlet tentang dunia luar kabur, dia tahu betul bahwa City Lord Iskelem sekali lagi membombardirnya dengan tombak petirnya. Selanjutnya, Mengcuan ingin menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Oleh karena itu, Lord of Scarlet benar-benar menghilang ke dalam lautan darah dengan kontrol samar-samar atas tubuhnya. Tubuh Lord of Scarlet sangat kuat saat dipadatkan. Ketika benar-benar terpisah, sarana pelestarian hidupnya sebagai lautan darah bahkan lebih kuat. 30% lainnya dihancurkan. Tidakkah aku akan hancur jika ini terjadi sekali lagi? Lord of Scarlet merasa sangat lemah. Jelas, bahkan lautan darah masih akan dihancurkan pada tingkat leptonik. Teknik mistik jiwa esensinya terlalu menakutkan. Aku harus segera pergi. Lord of Scarlet tidak berani ragu. Tubuh sejati ini membutuhkan biaya lebih dari 100 ribu kubus untuk diolah akan sia-sia jika benar-benar hancur. Dia segera mengaktifkan jimat teleportasi ruang waktu. Berdengung. Dia segera melarikan diri dengan tubuhnya. Saat dia melarikan diri, dia menemukan sepasang mata gelap muncul di benaknya lagi. Suara mendesing. Setelah itu, mata hitam itu menghilang dari pikirannya. Untungnya, saya melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, Lord of Scarlet sebenarnya senang bahwa dia telah menentukan. Jika dia lebih lambat, dia mungkin akan mati. Mengcuan berjubah hitam dan berambut putih berdiri di kehampaan dan sedikit mengernyit. Teleportasi ruang waktu. Lord of Scarlet pasti melarikan diri dengan cepat. Mengcuan tahu gaya Blackfin Hall dengan sangat baik. Untuk supremasi, imperial lord, dan pembudidaya yang lebih lemah di alam luar, Blackfin Hall mewakili kehancuran. Yang terakhir membuat yang pertama merasa putus asa dan takut. Itu adalah raksasa yang tidak bisa mereka tolak. Tapi di mata kesengsaraan ke-6 seperti Mengcuan, Blackfin Hall seperti Serigala licik. Mereka ganas dan kejam, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk menghindari vaksil langsung di bawah kesengsaraan ke-6 dan ke-7. Mereka tidak ragu-ragu untuk menerkam yang lemah dan melahap mereka sepenuhnya, tetapi mereka sangat berhati-hati saat menghadapi musuh yang kuat. Jika mereka benar-benar marah, mereka tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengambil tindakan dan memecahkan kacang yang sulit. Misalnya, Master Poison Eye yang membenci kejahatan telah secara khusus menargetkan mereka. Ditangani rasa sakit, Blackfin Hall tidak ragu-ragu untuk menyerang dia di semua biaya. Bahkan yang mulia kesengsaraan ke-7 menyerangnya. Namun, ketika Manorlor Centoria melangkah maju untuk melindunginya, mereka menyerah. Mengcuan hanya membunuh dua tim kecil dari Blackfin Hall. Dia bahkan belum membunuh yang mulia kesengsaraan ke-6. Dia belum membuat Blackfin Hall merasakan sakit. Itu hanya mempermalukan yang mulia kesengsaraan ke-6. Saya memberi Blackfin Hall kemunduran. Saya pikir mereka akan mengatur formasi susunan ketika menyerang, mengirim beberapa kesengsaraan ke-6 untuk menyerang saya bersama-sama. Mengcuan merasakan sekelilingnya. Siapa yang tahu bahwa hanya Lord of Scarlet yang datang. Mengcuan sangat berhati-hati. Dia hanya mengirim Avatar Essence Soul dari Towsan Mountain Star untuk menemui musuh. Dia tidak membawa harta apapun bersamanya. Bahkan jika pihak lain telah menyiapkan penyergapan, hilangnya Avatar Essence Soul bahkan tidak dianggap sebagai kehilangan satu kubus. Swash. Setelah memastikan bahwa tidak ada musuh, Mengcuan kembali ke Towsan Mountain Star. Wilayah Blackfin Hall di Istana Nebula. Dia olah yang sama seperti sebelumnya. Iskelem muncul saat aku tiba di luar Towsan Mountain Star, kata Lord of Scarlet sambil duduk di sana. Dia mengejek. Dia hanya mengirim Avatar Essence Soul. Dari kelihatannya, dia takut dipukuli sampai mati olehku. Avatar jiwa esensi tidak ada artinya bagi eminens kesengsaraan jiwa esensi. Dia mungkin keluar untuk menyelidiki situasinya. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya juga menantikan untuk mendengar tentang perkembangan situasi. Mereka sangat percaya diri pada Lord of Scarlet. Dia kuat dalam pertempuran langsung. Selanjutnya, kemampuan korosi darahnya sangat kuat. Dia diam-diam bisa menimbulkan korosi pada tubuh kultifator yang lemah dari dalam, dan korban tidak akan tahu bahwa darah mereka akan dengan cepat menyebar ke kultifator lain setelah mereka memasuki Towsan Mountain Star. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan ribu pembudidaya di Towsan Mountain Star akan rusak. Ketika itu terjadi, hidup mereka akan sepenuhnya berada di bawah kendali Lord of Scarlet. Bahkan kesengsaraan ke-6 akan merasa sulit untuk mendeteksi korosi darah. Oleh karena itu, ketika Lord of Scarlet mengambil inisiatif untuk menyerang, anggota lain merasa bahwa dia adalah kandidat yang cocok. Membantai ribuan-ribu pembudidaya Mountain Star di bawah hidung City Lord Iskelem adalah rencana awal Lord of Scarlet. Iskelem ini benar-benar arogan. Lord of Scarlet mendengus dingin. Aku ah! Ekspresi Lord of Scarlet sedikit berubah. Apa yang salah? Tanya pria berjubah ungu itu. Lord of Scarlet mengerutkan kening dan duduk diam di sana. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya bertukar pandang. Mereka menduga bahwa Lord of Scarlet kemungkinan telah melibatkan City Lord Iskelem dalam pertempuran. Sekelompok orang bodoh. Lord of Scarlet tiba-tiba menjadi marah. Matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya diaulah terkejut. Apa yang terjadi? Tuan kota Iskelem tahu bahwa kita akan datang dan melakukan penyergapan. Tanya pria berjubah ungu itu. Akan baik-baik saja jika ada penyergapan. Lord of Scarlet menggertakkan giginya. Petugas intelijen Blackfin Hall semuanya bodoh. Mereka kehilangan begitu banyak informasi intelijen tentang City Lord Iskelem yang membuatku sangat kacau. Menyebalkanmu dengan buruk. Pria berjubah ungu itu serius. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya merasakan hati mereka menegang. Lord of Scarlet adalah yang tertinggi kesengsaraan ke-6. Namun dia kacau balau. Hanya dalam dua atau tiga gerakan, lebih dari separuh tubuhku hancur, kata Lord of Scarlet dengan gigi terkatuk. Jika saya selangkah lebih lambat, saya akan mati di sana. Bagaimana ini bisa? Apa yang terjadi? The Six Tribulation Eminensis terkejut. Bahkan dengan cara pelestarian hidup Lord of Scarlet, dia hampir mati di sana. Sebagian besar dari mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka pergi. Lord of Scarlet menggelengkan kepalanya. City Lord Iskelem tidak menggunakan trik apapun. Dia hanya menggunakan avatar essence soul. Dia bahkan tidak menggunakan harta apapun, namun dia hampir membunuhku dalam dua atau tiga gerakan. Avatar jiwa essence sekuat ini tanpa menggunakan harta apapun. Pria berjubah ungu itu tercengang. Di alam kesengsaraan ke-6, aku khawatir hanya puncak kesengsaraan ke-6 yang bisa mengancamnya. Tidak ada gunanya bagi kesengsaraan ke-6 lainnya untuk pergi. Lord of Scarlet sangat yakin akan hal ini. Dia sangat menakutkan dalam pertarungan langsung. Saya dapat yakin bahwa dia telah menguasai hukum petir dan setidaknya hukum lepton. Hukum petir lebih kuat dalam hal kehancuran. Hukum lepton bahkan lebih menakutkan. Berapa banyak kesengsaraan ke-6 yang dapat menahan kekuatan destruktif dari kombinasi dua hukum di tingkat leptonik. Hukum lepton. Tubuh lepton abadi. Semua orang yang hadir terkejut. Di antara kebangkitan kesengsaraan ke-6, tubuh abadi dari masa lalu dan tubuh lepton abadi sangat terkenal. Hanya mereka yang telah memahami hukum tata ruang yang bisa menghadapinya. Jika seseorang tidak bisa membunuh lawan mereka, mereka hanya bisa membiarkan lawan menyerang mereka dengan bebas. Seorang ahli yang telah memahami hukum lepton dapat menyerang dari tingkat leptonik dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Hanya dengan dua hukum ini, dia hanya bisa menekanmu, kata pria berjubah umu itu. Tidak mungkin baginya untuk hampir membunuhmu dalam dua atau tiga gerakan. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya setuju dengan poin ini. Kombinasi hukum petir dan hukum lepton memang agak menakutkan. Namun, mengcuan pada akhirnya hanya yang tertinggi kesengsaraan ke-6. Dia hanya bisa menekan Lord of Scarlet. Tanpa bertukar ratusan atau ribuan pukulan, akan sulit baginya untuk melukai Lord of Scarlet dengan berat. Ya, bukan itu yang paling menakutkan tentang dia. Lord of Scarlet menggertakkan giginya. Ini adalah teknik mistik jiwa esensinya. Setelah teknik mistik jiwa esensinya digunakan, kesadaranku terseret ke dalam jurang maut. Pada saat itu, saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak bisa melawan, saya hanya bisa menerima pukulan. Karena itu, saya hampir terbunuh dalam dua atau tiga gerakan, kata Lord of Scarlet. Yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya terkejut. Dengan tubuhmu yang kuat, kamu bisa sangat melemahkan dampak teknik mistik jiwa esensi. Pria berjubah ungu itu serius. Meski begitu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perbedaan antara menolak dan tidak melawan sangat mencolok. Jika Lord of Scarlet menggunakan langkah defensif, dia bisa bertahan 70-80 persen dari kekuatan Mengcuan's Chaos Hall Lightning Spear. Kekuatan yang tersisa akan sangat melemah oleh tubuhnya, tetapi kerusakan pada tubuhnya akan diabaikan. Dia mungkin akan pulih dalam sekejap mata. Tidak peduli berapa lama kedua belah pihak bertarung, akan sangat mengesankan jika Mengcuan bisa melukai Lord of Scarlet. Tanpa perlawanan apapun, serangan itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan penuh. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Mengcuan hampir membunuh Lord of Scarlet. Kecerdasan Blackfin Hall sangat salah. Lord of Scarlet menggertakkan giginya karena marah. Dia pasti mengincarku sekarang. Demi dua tim cabang, dia telah membentuk dendam dengan City Lord Iskelem. Lord of Scarlet marah. Saya biasanya akan bersembunyi dari ahli yang menakutkan seperti itu, namun saya menyimpan dendam dengannya. Selain itu, saya merasa bahwa City Lord Iskelem ini masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Lord of Scarlet ingat bagaimana Mengcuan dengan mudah melihat melalui kedalaman ruang waktu ketika dia menggunakan domain Scarlet-nya. Mengcuan dengan mudah menghindari serangan pedangnya dari awal hingga akhir. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran dia berani merusak rencana kita. Pria berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Dia sedikit lebih kuat dari Lord of Scarlet, tapi dia hampir tidak kuat. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan City Lord Iskelem. Mari kita laporkan masalah ini, kata seorang wanita berjubah abu-abu. Kami tidak akan bisa menghadapinya. Laporkan, biarkan para petinggi memutuskan, kata yang mulia kesengsaraan ke-6 lainnya. Menghadapi eksistensi yang hampir membunuh Lord of Scarlet dalam dua atau tiga gerakan, terutama ketika pihak lain hanya mengirim avatar essence soul tanpa membawa harta tribulation memikirkannya saja membuat mereka bergidik ketakutan. Keberadaan kabut ilusi yang duduk membalik-balik berkas. Berkas itu mencatat pertempuran antara Lord of Scarlet dan Mengcuan. Bahkan merekam adegan pertempuran. Tuan Kota Tenang Timur, Mengcuan. Keberadaan kabut ilusi melihat berkas itu dan bergumam pelan, saya awalnya berpikir bahwa dia hanya yang mulia kesengsaraan ke-6 yang baru maju. Siapa yang tahu bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik? Paling tidak, dia telah memahami dua hukum-hukum petir dan hukum Lepton dan memupuk teknik mistik jiwa esensi yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Lord of Scarlet. Dari efek teknik mistik jiwa esensi, itu seharusnya murid kegelapan. Mengcuan juga anggota Gunung Fin. Tekadnya harus sangat tinggi. Itu sebabnya murid kegelapannya sekuat ini. Yang mulia kesengsaraan ke-6 yang baru maju. Berapa lama dia berkultivasi? Namun, dia telah memahami dua hukum kesengsaraan ke-6. Dia menuju ke lembah ruang waktu dan pernah menuju ke sabuk angin tanpa akhir, gunung lukisan suci, dan nebula sungai es. Setelah dia mencapai alam kesengsaraan ke-6, dia harus fokus mengembangkan hukum tata ruang. Namun, dia diam-diam telah memahami dua hukum kesengsaraan ke-6 lainnya. Bakatnya benar-benar mencengangkan. Dia direkomendasikan oleh Hall Lord Blazing Sun sebelum dia masuk ke lembah ruang waktu. Dia dikirim ke Clear Spring Island oleh Finai. Dia adalah yang mulia kesengsaraan ke-6 yang baru maju, namun dia sangat kuat. Tekadnya juga sangat kuat, dan dia telah mendapatkan bantuan White Avian Hall dan Finai. Bibir keberadaan kabut ilusi itu sedikit melengkung. Finai, kamu tidak melakukan hal-hal tanpa manfaat di toko. Kamu jauh lebih licik daripada Blackfin Hall kami. Selain itu, dia berasal dari Archean Aeon Realm, jadi dia tidak kekurangan sumber daya. Sulit untuk mencegahnya menjadi terkenal. Kabut ilusi membuat penilaian. Sudah sangat sulit untuk menekan Mengcuan pada tahap ini. Berdasarkan kecepatan kultifasi Mengcuan, ada kemungkinan bahwa yang mulia kesengsaraan ke-7 akan segera merasa sulit untuk membunuhnya. Keberadaan kabut ilusi mengandalkan kecerdasan saat ini untuk membuat penilaian. Saat itu, sebelum Mengcuan memahami hukum Lepton, Finai telah menyelidiki masa depan Mengcuan satu demi satu. Dia telah menyadari bahwa kebangkitan Mengcuan tidak dapat dicegah. Saat dia membolak-balik berkas, keberadaan kabut ilusi mengangguk sedikit. Dari intelijen, Mengcuan tidak berpartisipasi dalam operasi skala besar Menara Abadi atau White Avian Hall. Dia fokus pada kultifasi dan jarang menimbulkan masalah. Dia segera membalik tangannya dan mengambil kuas. Dia menulis dua kata di berkas hindari dia. Untuk seseorang yang tidak menimbulkan masalah dan memiliki bakat yang menakutkan, yang perlu mereka lakukan hanyalah menghindarinya. 670 Sampai jumpa di video selanjutnya.